Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok gak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu, kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Assalamualaikum profits Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam tiga bagian Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Ini poin pertama Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik Yang cepat dikabulkan oleh Allah SWT Yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah SWT Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa Seperti apa doa itu dikabulkan Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab Tapi dia tidak menyadari itu Bahkan merasakan doanya kok tidak dijawab-jawab gitu Padahal Allah sudah menjawabnya Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab Atau doa kita barangkali belum dijawab Atau tidak dijawab Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai Bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup Seperti apa doa dipanjatkan Kapan kita berdoa Dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pulang Baik, ayo kita mulai Bismillah Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian Yang di ruangan ini ataupun yang di bawah Semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah SWT Sesuai dengan keikhlasannya Sesuai dengan keikhlasannya Karena hadithnya umum sifatnya Siapa yang menyiapkan dirinya Menempuh perjalanan Dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama Walaupun sedikit Maka dia akan dapat balasan dari Allah Minimal setiap langkahnya akan dicatat Meringankan langkah dia ke surga nantinya Dan disitu tidak disebutkan Khusus bagi yang di dalam ruangan masjid Lantai dua lagi misalnya Tidak Jadi yang di sekitaran, yang di depan Semua berdasarkan niatnya Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya Di kuantitas itu tambah Mungkin ustaz belum datang Ibu ada yang berfikir Ada yang baca Al-Quran Ada yang istighfar Itu yang nambah pahala Kalau yang pasang status, pasang kamera Itu saya tidak tahu Ayo kita kembalikan sini Pertama Quran surah ke-7 Ayat 172 Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 Kemudian setelah itu Diperintahkan dalam Al-Quran Surah ke-40 Ghafir Ayat ke-60 Lalu kita praktekkan ini Dalam keseharian kita Saya beri contoh misalnya Quran Surah ke-2 Ayat ke-2 Paling banyak nih dibaca 201 Kadang-kadang misalnya Quran surah ke-2 Ayat 286 Banyak lah Quran surah ke-7 Ayat 23 Misalnya ya Dan seterusnya Ini bagian pertama Bagian kedua Nanti kita akan belajar Bagaimana cara berdoa Ayat yang dikabulkan Kita ambil satu Quran surah ke-2 Ayat 186 Kemudian yang kedua Kita ambil contoh Quran surah ke-17 Ayat 110 Kemudian yang ketiga Kita ambil contoh Yang paling dahsyat Di Al-Quran Surah ke-3 Ayat 38 Sampai 39 Ada yang belum berdoa Sudah dikabulkan Masya Allah Ini ada di Quran Misalnya Surah ke-3 Ayat 31 Nanti turunan amalannya Misalnya di Quran Surah 51 Ayat 15 Sampai dengan 18 Saya Bulati yang 18 Bagian ketiganya Nanti kita uraikan Di bagian akhirnya Baik kita bisa mulai Insya Allah Baik kita bagian pertama Mari kita mulai Saya ingin berkisah sejenak Dengan menyampaikan Quran Surah ke-7 Al-A'raf Ayat 172 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa idh akhaz rabbuka Min bani adam Min zuhurihim Durniyatahum Wa ashhadahum Ala anfusihim Alastu birabbikum Qalu bala shahidna Ada ayatnya Baik ya Di Quran surah ke-7 Al-A'raf Ayat 172 Wa idh akhaz rabbuka Min bani adam Kata Allah Dan Ingatlah Pahamilah Pelajarilah Dalamilah Teman-teman sekalian Ingat kalimat Idh itu Idh dalam Al-Quran Termasuk dalam bahasa Arab Itu bukan sekedar mengingat Idh itu bisa mengandung arti Memahami dengan dalam Menganalisis Memaknai Itu idh Jadi bukan sekedar mengingat Bukankah ibu Kalau mengingat sesuatu Berusaha mendalaminya Ya Kalau gak percaya Saya tanya begini Coba ibu ingat Kemarin Jam 5 sore Ada dimana Bukankah sekarang Sedang mendalami sesuatu Sedang mencari memori Jam 5 sore Kemarin ada dimana Setelah itu Dihimpun Jadi sesuatu Lalu disampaikan Dengan terstruktur Dengan rapi Oh kemarin Saya ada disini 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 Mengerjakan ini Ini Itu idh Dalam bahasa Arab Kalau di Al-Quran Ada kalimat Idh Itu berarti Bukan sekedar Kita diminta Mengingat Tapi juga Mendalami Memahami Dengan dalam Paham insyaAllah Baik Sekarang perhatikan Nanti kalau ibu baca Al-Quran Maksud saya Ibu bisa menerjemahkan sendiri Dan memahami Dengan baik Ya misal Kalimat Idh pertama Dalam Al-Quran Misal Ditemukan di Quran Surah kedua Ayat 30 Wa idh Qala rabbuka Lil malaikati Inni Ja'ilun Fil ardi Khalifah Idh 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 Akan ditemukan Nah sekarang Ayat tentang Korelasinya Dengan doa Kita buka Quran Surah ketujuh Tadi Ayat 172 Wa idh Akhaza rabbuk Dan Pahami ya Kata Allah Renungkannya Maknai Dengan dalam Ketika Allah Menyampaikan Membuat Komitmen Dengan semua Anak Cucu Adam Tanpa Kecuali Semuanya Ingat Kalau ditemukan Kalimat Bani Adam Bani Adam Disebutkan Tujuh Kali Dalam Al-Quran Berapa Kali Tujuh Kali Kalimat Bani Adam Bani Adam Ini Menunjuk Pada Semua Keturunan Anak Cucu Adam Sampai Selesai Kehidupan Jadi Nabi Adam Kemudian Pasangannya Sayyidah Hawa Kemudian Keduanya Mulai Berumah Tangga Melahirkan Keturunan Diabadikan Di Al-Quran Surah keempat Surah ibu Ayat yang pertama Disitu Kemudian Ada Adam Zawjah Hawa Dari Disitu Turun Keturunan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Nanti Menyebar Menyebar Ada yang Di Chicago Ada yang Di Cikaso Ada yang Di Singapurna Ada yang Di Singapura Semua Nyebar Di Sunda Dari Jawa Sampai ke Sumatera Sampai Indonesia Sampai Nusantara Sampai Asia Eropa Sedunia Nanti Penyebarannya Disebutkan Di Quran Surah keempat puluh Sembilan Ayat ketiga Belas Hey manusia Semua Saya ciptakan Ada dua jenis Kalau bukan Laki-laki Itu pasti Perempuan Jadi tidak ada Yang ketiga Ingat ya Kalau bukan Laki-laki Siapa Perempuan Jadi tidak ada Misalnya Maaf Laki-laki Yang keperempuan Perempuanan Yang gerakannya Melambai Ya kata-katanya Terlampau lembut Misalnya Dan tidak ada pula Perempuan yang perkasa Terlampau kuat Misalnya Melampaui batas-batas Standarnya Jadi kalau bukan Laki-laki Pasti perempuan Dua saja Jadi kalau misalnya Masih ada yang bingung Tentukan dirinya Ya Dan lihat fitrahnya Lihat fitrahnya Baik Kemudian Kami tempatkan Kalian mungkin Beda-beda tempat Su'ub Beda tempat Ya ada yang misalnya RT, RW, Kecamatan Beda kampung Beda negara Sampai seluruh dunia Wakabail Satu tempat itu Sukunya bisa beda Coba ibu lihat misalnya Ya Di daerah Sumatera saja Ada berapa suku Di Sunda paling banyak suku Banyak sekali Jadi bisa lain-lain Bisa beda-beda Nah Lita'arufu Semua saling mengenal Silahkan Nah ketika Semua tadi ditempatkan Di semua pelosok dunia Baik laki-laki Perempuan Dari anak keturunan Adam Itu semua Anak keturunan Adamnya Disebut dengan Satu nama saja Dalam Al-Quran Yaitu Bani Adam Jadi kalau kita mau Cari keturunan kita Sampai ke asal mula kita Dari kita sekarang Itu semua akan tersambung Kepada Adam Puncaknya akan ke sini Ya Dan tidak akan nyasar Kemana-mana ibu Ya Ada sebagian manusia Nasabnya Tidak ingin Kedam Inginnya bergeser Sehingga mengatakan Manusia berasal dari monyet Katanya Ada yang berkata begitu Ibu sampaikan saja Kalau bapak dari monyet Silahkan saja Jangan ngajak-ngajak saya Jadi Semua manusia Itu pasti akan kembali ke sini Ya ke Adam Karena itu Saya pernah sampaikan Termasuk di sini Di hadapan ibu semua Masih ingat Mu'ajizat pertama Rasulullah S.A.W Saat lahir Kemuka bumi Ingat Nabi itu Sebelum dilantik Menjadi rasul Dalam usia 40 tahun Turun surah Al-Alaq Itu diberikan oleh Allah Keistimewaan Tanda-tanda Kenabian Apa diantara Tandanya Allah perjelas Nasab keturunannya Sampai Nabi Adam Padahal lahirnya Itu ayahnya sudah wafat Di lahir beliau Ayahnya wafat Tapi Nasabnya diperjelas Sampai Nabi Adam Sehingga Jelas Orang tidak bisa menyoal Ini orang Gak jelas nih Kan suka ada Begitu ya Tiba-tiba datang Menerangkan sesuatu Siapa itu Itu gak jelas Bahkan sekarang Sering muncul statement Siapa sih Ustaz itu Itu Ustaz gak jelas Nabi gak bisa disoal Karena semuanya jelas Nasabnya jelas Keturunannya jelas Kemuliaannya jelas Ilmunya jelas Jadi kalau orang Mau menyoal Gak punya peluang Siapa kamu Muhammad Saya jelas keturunannya Muhammad SAW Bin Abdullah Bin Abdul Muttallib Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Kusay Bin Murab Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Maad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nagur Bin Tarih Bin Ya'ruf Bin Yastub Bin Nabit Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Azar Bin Azar Bin Nakhur Bin Abir Bin Kinan Bin Arfakhshad Bin Sam Bin Nuh Bin Nuh Bin Mikhail Matushala Bin Kinan Bin Anwas Bin Tith Bin Adam Coba ulangi Jelas 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 Jadi orang Tidak bisa Nyoal Itu Mujizat Keistimewaan Pertama Sebelum Allah Kemudian Angkat Menjadi Nabi Dan Rasul Di usia 40 tahun Kalau Ibu ditanya Kamu jelas Jelas Apa Bin Bin Bani Adam Itu bocoran Dari Al-Quran Kalau ditanya Keterunan Siapa Kamu Adam Tahu Dari Mana Allah Yang 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 Langsung Apa Kata Allah Bani Adam Jelas Jadi ini Kembali Kepada Adam Nah Semua Anak Cucu Adam Yang Saya Sebahahi Sejak Mulai Terlahir Itu Sudah Ada Komitmen Dari Allah Dengan Anak Cucu Adam Ini Sebelum Terlahir Ke dunia Sejak Dalam Kandungan Jadi Kalau Ibu Belajar Hadith Misal Dulu Saya Pernah Amanahkan Kalau Ibu Mau Belajar Dasar Cari Kitabnya Imam 42 Hadith Hadith Keempat Paling Kiri Sebelah Atas Dikit Dari Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Nabi S.A.W. Bahwa S.A.W. Nabi S.A.W. Pernah Menyampaikan Sedangkan Beliau Orang Benar Dan Dibenarkan Kapan Perjanjian Ini Dibuat Dalam Usia Kandungan Empat Bulan Dalam Kandungan Inna Ahadakum Yujma'u Fi Botni Ummihi Setiap Kalian Yang Akan Terlahir Dari Anak Cucu Adam Kecuali Adam Kecuali Adam Kecuali Hawa Karena Ini Asal Mula Manusia Keduanya Tapi Keturunan Adam Dan Hawa Akan Mengalami Proses Yang Sama Dikandung Dulu Adam Tidak Dikandung Ingat Adam Tidak Ada Bapak Adam Tidak Ada Ibu Langsung Diciptakan Wujudnya Dari Bahan Dasar Yang Sama Dengan Manusia Karena Itu Saya Pernah Ditanya Berdialog Ustaz Ini Spesial Nabi Isa Ini Spesial Yesus Al-Masih Nabi Isa Spesial Karena Itu Diangkat Sebagai Tuhan Apa Yang Spesial Kata Beliau Karena Ini Bisa Menghidupkan Yang Mati Yang Kedua Ini Lahirnya Beda Dengan Orang Biasa Bagaimana Lahirnya Tanpa Bapak Ibu Saja Tanpa Bapak Mana Ada Manusia Yang Lain Seperti Ini Saya Bilang Adam Lebih Spesial Lagi Lahir Tanpa Ibu Tanpa Bapak Kenapa Tuhan Tapi Adam Gak Bisa Menghidupkan Yang Mati Dengan Izin Allah Maaf Nabi Ibrahim Lebih Canggih Lagi Buka Quran Surah Kedua Ayat 260 Paling Kini Sebelah Atas Ketika Ibrahim Bermohon Kepada Rabb Ya Allah Tolong Tunjukkan Kepadaku Bagaimana Cara Menghidupkan Yang Mati Kata Allah Kamu Masih Gak Yakin Kata Ibrahim Saya Yakin 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 Cuma Supaya Hati Saya Tenang Buktikan Kepada Yang Lain Tentang Kuasamu Kata Allah Gampang Lalu Allah Berikan Kemudian Satu Ketentuan Sama Persis Dengan Nabi Issa Cuman Prosesnya Lebih Canggih Kalau Nabi Issa Tepuk Maitnya Bangun Bicara Nabi Imrohim Kata Allah Nih Ambil Burung Potong Potong Dulu Dicincang Dulu Sudah Dicincang Kemudian Maitnya Disimpan Jasad Di Tempat Bukit Yang Berbeda Kalau Sekarang Potong Burung Simpan Di Simpan Di Bukit C Panggil Dengan Nama Allah Panggil Bismillah Dengan Nama Allah Hidup Hidup Sama Persis Dengan Nabi Issa Dengan Nama Allah Hidup Hidup Nabi Ibrahim Dengan Nama Allah Hidup Hidup Menyatu Semuanya Jadi Satu Kalau Nabi Issa Kemudian Ada Yang Menduga Sebagai Tuhan Kenapa Nabi Ibrahim Tidak Angkat Jadi Tuhan Paham Ini Menunjukkan Bahwa Ada Pola Pemikiran Yang Harus Dikembalikan Supaya Benar Memahawinya Maaf Saya Sedikit Agak Lompat Saya Kembalikan Kemudian Perhatikan Sini Karena Itu Semua Anak Cucu Adam Beda Dengan Adam Akan Proses Lahirnya Dikandung Dulu Di Perut Ibundanya Fokus Baik 40 Hari Pertama Baru Kemudian Proses Antara Spermatozoa Dengan Ofum Berproses Kemudian Alakah 40 Hari Yang Kedua Jadi Alakah Zigot Yang Menempel Di Dinding Rahim 40 Hari Ketiga Berbentuk Mudirah Sudah Mulai Berbentuk Daging Sekeratan Ada Bentuknya Dan Usianya Sudah Empat Bulan 40 Hari Ketiga 120 Hari 120 Hari Kemudian Diutus Malaikat Maka Ditiupkan Ruh Kedalamnya Jadi ingat Kalau diantara Sini Diantara Kita Ada Ibu Misalnya Yang Tengah Hamil Tengah Mengandung Ingat Baik Baik Atau Keluarganya Kerabatnya Usia Empat Bulan Itu Ruh Sudah Ditiupkan Di Kandungan Sudah Ada Ruh Hati Hati Berapa Bulan Empat Bulan Karena Itu Nanti Ada Ayat Dalam Al-Quran Quran Surah Ketujuh Ayat 189 Di Posisi Ini Harus Banyak Berdoa Dan Beramal Soleh Ingat Berdoa Beramal Soleh Minimal Minta Minta Banyak Kepada Allah Jadikan Anak Saya Anak Yang Soleh Jadikan Anak Saya Anak Yang Soleh Dari Usia Itu Empat Bulan Sampai Ke Atas Menjelang Lahiran Nanti Diiringi Oleh Amal Soleh Kedua Orang Tuanya Ini Sudah Penelitian Dokter Muslim Khususnya Di Asia Tenggara Saya Diskusi Dengan Seorang Dokter Muslim Ternyata Ada Korelasi Amal Soleh Yang Ayah Dan Bunda Atau Calon Ayah Dan Bunda Kepada Anak Yang Sedang Dikandung Yang Belum Dilahirkan Jadi Kalau Orang Tuanya Rajin Baca Al-Quran Itu Berpengaruh Ke Anak Dan Penelitian Terkini Itu Mempercepat Anak Itu Menjadi Seorang Penghafal Al-Quran Ketika Lahir Pernah Satu Kali Dibacakan Al-Quran Posisi Janin Berubah Seperti Sujud Itu Itu Penelitian Sudah Di MRI Waktu Itu Dilihat Jadi Ada Korelasi Antara Kesolehan Orang Tua Dengan Kesolehan Anak Yang Sedang Dikandung Dihati-hati Tapi Yang Penting Diketahui Adalah Dalam Usia Kandungan Empat Bulan Itu Disebutkan Isyarat Di Quran Surah Ketujuh Ayat 172 Terjadi Perjanjian Komitmen Dengan Allah Apa Perjanjiannya Lihat Perjanjiannya Saya fokus Di kalimat Ini Apakah Engkau Akan Berkomitmen Saat Ini Bersaksi Karena Kalimatnya Bersaksi Dan Mereka Bersyahadat Bersaksi Komitmen Jadi Komitmennya Menggunakan Kata Syahadat Di sini Karena Itu Nanti Setiap Bayi Yang Sudah Terlahir Dari Rahim Ibu Manapun Itu Berada Dalam Keadaan Suci Karena Sudah Bersyahadat Dalam Perut Ibu Masih ingat Hadis Ini Setiap Yang Terlahir Dari Rahim Perempuan Manapun Itu Membawa Fitrah Apa Diantara Fitrah Yang Dimaksudkan Fitrah Keislaman Fitrah Mengakui Allah Sebagai Tuhan Itu Nanti Ada Di Quran Surah 30 Ayat 30 Paling Kanan Sebelah Atas Quran Surah 30 Ayat 30 Setiap Manusia Hadapkan Pasrahkan Arahkan Dirimu Sepenuhnya Lid Dini Pada Ketentuan Ad Dini Hanifah Dengan Lurus Di setiap Manusia Itu Punya Fitrah Untuk Beragama Punya Kecenderungan Untuk Mencari Tuhan Silahkan Ibu Cek Manusia Manapun Yang Pernah Hidup Itu Pasti Akan Mencari Tuhan Silahkan Karena Itu Allah Beri Jalan Begini Cara Mencarinya Fitrah Tallah Lati Fataran Nasa Alayha Itulah Fitrah Manusia Yang Telah Allah Berikan Pada Dirinya Bahkan Sebelum Dia Terlahir Di Antara Fitrah Manusia Ada Kecenderungan Untuk Mencari Tuhan Ada Kecenderungan Untuk Mendekat Kepada Allah Bahasa Quran Din Lid Dini Hanifah Apa Itu Din Itulah Islam Quran Surah Ketiga Ayat 19 Inna Dina Indallah Islam Karena Itu Silahkan Cek Semua Orang Itu Pasti Akan Mencari Tuhan Setiap Manusia Ada Yang Melihat Kayaknya Ada Di Hewan Kayaknya Ada Di Pohon Kayaknya Ada Di Alam Kayaknya Ada Di Patung Mencari Dia Terus Allah Beri Jalan Kalau Kamu Ingin Mencari Yang Benar Din Yang Dimaksud Islam Diberikanlah Tuntunan Dalam Islam Jelas Sampai Sini Baik Karena Itulah Kemudian Setiap Bayi Yang Terlahir Itu Disebut Oleh Nabi Dia Suci Dia Bersih Karena Telah Membawa Risalah Islam Dalam Dirinya Hanya Sayang Nanti Lingkungan Nanti Akan Merubah Dia Keluar Dari Fitrah Bisa Dipengaruhi Tiba-tiba Berubah Misalnya Keyakinan Bisa Karena Kejadian Tertentu Dia Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dia Muslim Cuman Karena Kondisi Tertentu Pekerjaan Menjauhkan Dia Dari Allah Lupa Solat Telenovela Menjauhkan Dia Dari Al-Fan Whatsapp Facebook Media Sosial Melupakan Dia Dari Ibadah Coba Ibu Kalau Online Setiap Hari Berapa Kali Dengan Media Sosial Ganti Status Online Dengan Allah Berapa Kali Dalam Sehari Coba Hitung Online Dengan Allah Yang Paling Maksimalkan Sholat Fardu 5 Kali Kalau Satu Kali 5 Menit Kali 5 Cuman 25 Menit 25 Menit Online Dengan Allah Berapa Menit Online Dengan Media Sosial Yang Tidak Nyata Dan Cita Cita Masuk Surga Ayo Sini Saya Belum Selesai Jadi Yang Pertama Dalam Perjanjian Empat Bulan Ini Pertama Ada Komitmen Bersyahadat Menuhankan Allah Tapi Yang Kedua Ini Yang Dahsyat Perhatikan Kalimatnya Fokus Saat Allah Memperkenalkan Dirinya Dalam Kandungan Kita Usia Empat Bulan Itu Dengan Nama Apa Allah Memperkenalkan Dirinya Coba Lihat Ayatnya Alastu Birabbikum Dengan Nama Rabb 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 Wa Idh Akhada Rabbuka Rabb Mimbani Adama Duryatahum Awas Wa Ashadahum Ala Anfusihim Alastu Birabbikum Dengan Nama Rabb Rabb Ibu Ibu Sekalian Kata Rabb Ini Itu Berasal Dari Kata Ar-Rububia Ar-Rububia Yang Berarti Sifat Merawat Memberikan Semua Kebutuhan Saya Ulang Merawat Memberikan Semua Kebutuhan Sudah Menyayangi Memaafkan Mengasihi Mengampuni Masya Allah Merawat Memanuhi Sebuah Kebutuhan Menyayangi Memaafkan Mengampuni Jadi Semua Hal Yang Terkait Dengan Perhatian Ada Pada Kalimat Rabb Sifat Yang Disebut Dengan Rububia Zat Yang Memperhatikan Disebut Dengan Rabb Namanya Rabbun Baik Pelan Pelan Nah Seakan-akan Allah ingin Berkata Begini Hey Engkau Buat Perjanjian Dengan Saya Sekarang Engkau Bersaksi Saya Sebagai Tuhan Siap Bersaksi Menuhankan Saya Nanti Ketika Kamu Lahir Apapun Yang Kamu Butuhkan Dalam Kehidupan Aku Akan Berikan Kamu Akan Saya Rawat Kalau Sakit Kamu Saya Sembuhkan Minta Sesuatu Yang Kamu Butuhkan Saya Berikan Kamu Butuh Sesuatu Saya Akan Hadir Kamu Salah Minta Maaf Saya Maafkan Kamu Dosa Minta Ampun Istighfar Saya Ampuni Kamu Ingin Sesuatu Yang Lebih Baik Saya Berikan Pokoknya Semua Yang Kamu Ingin Selama Kau Butuhkan Itu Baik Aku Berikan Kira-kira Maaf Bu Ya Maaf Sekali Kalau Ada yang Nawarkan Pada Ibu Mau Enggak Ikut Saya Nanti Sebuah Kebutuhannya Saya Berikan Kalau Sakit Saya Berikan Jaminan Kesembuhannya Kalau Butuh Sesuatu Saya Berikan Kalau Ingin Ini Itu Selama Butuh Saya Sampaikan Kira-kira Ibu Nolak Atau Ikut Ikutnya Mikir Dulu Atau Tidak Tidak Jangankan Yang tinggi-tinggi Bu Suami Aja Nawarkan Mah Mau Enggak Ikut Papa Papa Nanti Kasih Handphone S10 Sama Gelang Enggak Pak Ikut Ya Dan Tanpa Fikir Dalam Bahasa Arab Sesuatu Yang Disetujui Tanpa Difikirkan Lagi Itu Disebut Bala Namanya Bala Sekali Saja Sekali Tidak Dua Kali Tidak Ditambah Tidak Dikurangi Ingat Kalau Allah Sudah Sampaikan Kalimat Jangan Tambah Jangan Kurangi Balak Tidak Ditambah Enggak Tidak Disebutkan Dua Kali Balak Balak Itu artinya Siap Ya Tanpa Fikir Karena Memang Tidak Ada yang Dipikirkan Lagi Apa yang Mau Dipikirkan Semua Kebutuhan Dikasih Semua Keinginan Dikabulkan Sepanjang Baik Kalau Sakit Ada Jaminan Disembuhkan Dikasihi Disayangi Salah Dimaafkan Ya Kalau Dosa Diampuni Apalagi Yang Kurang Gak Ada Aib Gak Ada Yang Kurang Sempurna Semua Kita Katakan Bala Tanpa Fikir Karena Itu Perhatikan Setiap Kita Kemudian Ibu Sekalian Datang Terlahir Ke Bumi Datang Terlahir Ke Bumi Mengalami Kehidupan Fitrah Kita Setiap Mendapatkan Kebutuhan Kita Akan Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Memohon Kepadanya Ya Allah Tolong Sembuhkan Ya Allah Ya Allah Lancarkan Ya Allah Ya Allah Sukseskan Suami Saya Ya Allah Tenangkan Kehidupan Rumah Tangga Kami Ya Allah Anugerahkan Solusi Ya Allah Sembuhkan Ibu Saya Semua Minta Dan Dahsyatnya Ketika Ibu Memohon Kepada Allah Itu Ibu Gunakan Kalimat Yang Telah Disepakati Ketika Allah Sampaikan Kepada Kita Rab Doa Apa Itu Sapu Jagat Ibu Bayangkan Nabi Aja Nggak Tahu Istilah Itu Sapu Jagat Ibu Masya Allah Indonesia Kreatif Luar Biasa Ada Doa Sapu Jagat Ada Doa Sapu Nggak Ada Jagat Nggak Ada Sapu Pokoknya Luar Biasa Ya Ya Lihat Bukankah Kalimatnya Dibuka Dengan Rabb Rabbana Atina Fid Dunya Rabbana Zolamna An Kusana Wa Illam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minan La Yukallifun Lahu Nafsan Illa Lahama Kasabat Wa Adai Hamak Radikan Rabbana La In Nasi Rabbana Rabb 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 Ini ayatnya Sepu Jagat Quran Surah 2 Ayat 201 Layu Kalifun Allah Quran Surah 2 Ayat 286 Rabbana Valamna Quran Surah 7 Ayat 23 Yang ingin saya Sampaikan Setiap kita butuh Sesuatu Kita menyebut Namanya dengan Kalimat Rabb Kenapa kita Katakan Rabb Karena Allah Sendiri Menyebutkan Dengan Kalimat Rabb Alastubi Rabbikum Saya nanti Adalah Tuhan Yang akan Memperhatikan Kalian Menyayangi Kalian Saya Tuhan Yang akan Merawat Kalian Memberikan Semua Kebutuhan Makanya Ibu Kalau ada Persoalan Nagih Seakan-akan Ke Allah Ya Allah Kan Engkau Yang berjanji Kepada Saya Engkau Yang berjanji Engkau Yang menepati Ya Allah Karena Engkau Tuhan Kalau manusia Dia berjanji Dia yang mengingkari Dia awali Dia yang akhiri Tapi Engkau Beda Ya Allah Kenapa Engkau Berjanji Engkau Yang menepati Quran Surah 3 Ayat 9 Engkau Yang berjanji Engkau Yang menepati Engkau Yang Awal Dan Akhir Dari Semua Hal Engkau Mengatakan Saya Rab Yang akan Memberikan Semua Kebutuhan Sekarang Saya Butuh Ya Allah Engkau Berjanji Akan Menyembuhkan Sekarang Saya Sakit Ya Allah Engkau Berjanji Akan Memberi Solusi Sekarang Saya Sedang Punya Masalah Ya Allah Engkau Berjanji Akan Memberikan Kesuksesan Sekarang Saya Sedang Menapaki Itu Ya Allah Makanya Ibu Sebutkan Kalimat Rab 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 Jadi Sesungguhnya Doa Itu Adalah Fitrah Dari Setiap Manusia Karena Mulai Dibangun Komitmen Sebelumnya Dilahirkan Kemuka Bumi Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Doa Doa Itu Fitrah Kehidupan Bagi Setiap Manusia Hidup Sekaligus Penanda Komitmen Yang Membedakan Antara Khalid Dengan Makhluk Hamba Dengan Allah Manusia Dengan Tuhan Kan Allah Katakan Saya Rab Saya Yang Ngasih Saya Yang Tuhan Berarti Kita Yang Makhluk Kita Yang Butuh Allah Yang Memberi Kita Yang Butuh Untuk Membedakan Mana Yang Butuh Mana Yang Ngasih Maka Pembedanya Adalah Doa Jadi Kalau Ada Manusia Yang Gak Pernah Doa Selama Hidup Itu Tandanya Ada Yang Salah Dengan Kehidupannya Karena Seakan Akan Yang Nggak Butuh Tuhan Sebab Perbedaan Manusia Dengan Tuhan Itu Sebelum Lahir Salah Satunya Ditunjukkan Dengan Sifat Butuh Kita Kepada Allah Makanya Sekaya Kayanya Orang Itu Pasti Berdoa Manusia Paling Kaya Di Buka Bumi Pun Pejabat Setinggi Tingginya Kalau Sudah Mau Mulai Kemudian Ada Pemilihan Kalau Mulai Ada Kebijakan Kalau Mulai Ada Apapun Berdoa Juga Itu Tandanya Butuh Butuh Di Setiap Manusia Itu Pasti Butuh Dengan Allah Karena Itu Kalau Ada Manusia Yang Gak Pernah Berdoa Selama Hidupnya Itu Langsung Mendapatkan Kecaman Dari Allah Dan Dijamin Akan Masuk Meraka Yang Paling Dalam Karena Seakan Akan Dia Setengah Butuh Dengan Allah Saya Ulang Doa Itu Fitrah Hidup Manusia Yang Sekaligus Menunjukkan Statusnya Sebagai Hamba Kalau Ibu Update Status Di Media Sosial Mulai Sekarang Tuliskan Hamba Hamba Sudah Mau Sifatnya Apapun Tetap Hamba Ya Mau Pejabat Mau Orang Kaya Cukup Mau Macam Macam Mau Ustad Mau Syekh Mau Habib Tetap Ujungnya Hamba Dan Butuh Penghambaan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Doa Muncul Quran Surah Ke 40 Ayat Ke 60 Selalu Rabb Lepas Terima Dan Berfirman Mengingatkan Kembali Kepada Kalian Semua Hai Hamba Hamba Kalau Ada Kebutuhan Kalau Masalah Kalau Ada Permintaan Kata Allah Ayo Doa Sama Saya Minta Kan kita sudah bikin perjanjian Makanya Allah katakan Kalau punya masalah bu berdoa Bukan mengeluh Kalau punya persoalan bu berdoa Bukan bikin status Rasanya aku tidak sanggup Ditulis di facebook Lain Terus kalimat Allahnya pun jelas Minta kepadaku bukan mengeluhkannya Kamu tidak seperti yang aku kira Nungguin komen Sambil masak Ada satu Makin meluas masalah Untuk tidak habis masabar Sudah-sudah Paham ya Jadi ini kaedah hidup yang pertama Sebetulnya sederhana Cuma jarang digunakan Sederhana Cuma jarang dipakai Kata Allah kan kamu doa itu Saya kasih ketenangan Jadi bu gini Doa itu manfaatnya Walaupun solusi belum datang Tapi hati tenang Tenang Jadi kalau mau curah-curah sama Allah Sampaikan Minta Mohon Berikan Minimal tenang Saya kasih rahasia ya Di antara kita saja Lihat sini Saya hapus dulu deh Bismillah Masya Allah Mau ngapus sendiri Nulis sendiri Pengapus Lari sendiri Bismillah Oh ini ada dua ya Baik Buka Quran surah 7 Ayat 205 Quran surah 7 Ayat 205 Doa itu disebut Zikir Di ayat itu Jadi kalau ibu sedang berdoa Itu sedang berzikir Wadzkur Rabbaka Fi nafsika Tadarru'an Wakhifatan Wadunal jahri Minal qawl Ada ayatnya Oke Pakai Rabb lagi kan Wadzkur Rabbaka Kalau engkau punya masalah Kata Allah Sekecil apapun Di rumah tangga Di kantorka Kehidupan sosial Kata Allah Ayat sebut Minta kepada Allah Berdoa Doa disebut dengan Zikir Zikir itu Semua kegiatan Yang membuat kita Ingat Allah Zikir Baca Quran Zikir Dalilnya Quran Surah 15 Ayat 9 Inna Nahnu Nazzalna Zikra Kami turunkan Al-Quran Sebagai zikir Menghafal Quran Zikir Quran surah 54 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Kami akan mudahkan Al-Quran Untuk diingat Dihafalkan Zikir Sebagai zikir Kepada Allah Ibu Selepas solat Baca subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Zikir Quran surah keempat Ayat 103 Maka jika anda Telah tuntas Mengerjakan solat Segera berzikir Kepada Allah Solat sendiri Zikir Quran surah ke-20 Ayat ke-14 Saya Allah Kata Allah Tidak ada Tuhan Selain saya Sembah saya Bagaimana menyembah Allah Tunaikan solat Sebagai zikir Kepada Allah Zikir Di zikir Semua amalan Yang mendekatkan Kita dengan Allah Doa Itu satu Dari bagian zikir Tapi tahukah Ibu fungsi zikir Yang paling utama Itu apa Quran surah 13 Ayat ke-28 Yaakinkan pada dirimu Kalau zikirmu Benar kepada Allah Maka dia akan Berdampak kepada hati Menjadi lebih tenang Zikir itu Manfaat pertamanya Membuat hati tenang Tadi saya contohkan Baca Al-Quran Zikir kan Kalau ibu Sedang tidak tenang Sedang gelisah Ada masalah Daripada mengeluh sana Sini Wudu Ambil mushaf Baca Saat baca itu Mungkin solusi belum datang Tapi hati Itu lebih tenang Kaitan dengan bahasan kita Doa Minta Doa Jadi kalau orang punya masalah Itu kalau berdoa Walaupun solusinya Belum datang Walaupun kemudian Jawabannya belum tiba Minimal hati ibu itu tenang Ini dia Surah 13 ayat 28 Rumus ini pakai Gunakan dalam hidup Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita Yang tahu pesawat Yang bikin pesawat Yang tahu handphone Yang bikin handphone Yang tahu mikrofon Yang bikin micnya Yang tahu kita Yang menciptakan kita Ikutilah petunjuk Allah Yang menciptakan kita Maka akan langsung terasa manfaatnya Ibu tidak percaya Silahkan lakukan Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Akan lain Tuh Doa Tapi ingat yang paling penting Kata Allah Doa itu Bukan sekedar penting permohonannya Tapi menunjukkan status kita Sebagai hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada orang Selama hidup tidak pernah berdoa Artinya Dia mengingkari status dia Sebagai hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan Allah yang memberikan Kalau manusia beda Pasti minta Artinya kalau ada manusia Yang tidak pernah minta Seakan-akan bahasa halusnya Kamu ini ngaku jadi Tuhan Saya tempatkan Saya tempatkan kau di neraka Jahannam yang paling bawah Jahannam itu bu Belum masuk saja Sudah terasa Terasa Buka ibu Quran surah Misalnya Ke 40 ghafir itu Ya Ayat 45 sampai dengan 47 nya Sebelumnya lagi Lihat Quran surah ke 8 Ayat ke 50 Itu penghuni neraka bu Yang bukan jahannam Yang bukan jahannam saja Penghuni neraka Itu kalau mau meninggal Itu dipukulin dulu Malaikat Depan belakangnya Ayo Kamu keluar Keluar Lama amat keluarnya rohnya Takut Karena gak punya bekal Kan Maaf ya Kak Idah mengatakan Orang gak punya bekal itu Takut pulang Apalagi orang merasa salah Anak ibu berbuat kesalahan Mau pulang takut kan Takut Jadi kalau ada anak takut pulang Salah dia Salah Kemana anak gak pulang-pulang Pasti ada yang salah Karena gak berani pulang Jangankan salah Gak punya bekal saja Malu pulang Lihat ibu Waktu Ramadan usai Mau mudik Idul Fitri Kan pada mudik kan Kenapa mau mudik Dan senang mudik Karena punya bekal bu Dikumpul-kumpulkan Terus selama 11 bulan Untuk 1 bulan saja Itu pun paling berapa hari Kumpulin 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 Terus telpon keluarga Insya Allah aku pulang hari ini Wah senang semuanya Padahal mudiknya cuma pakai motor bu Motornya bebek Bekalnya singa Serius saya Motor bebek Bekal singa Ada kardus Belakangnya Tulisin Terus tambah pelepah pisang Buat begini Belakangnya ditulisin Aku pulang sayang Jalan Mudik Terus yang di rumah kan senang Nerimanya Kenapa Karena ada yang pulang Dan bawa bekal Saya pernah tanya pada seseorang Kenapa anda gak mudik Gak ada bekal ustad Gak ada bekal Malu pulang Kebayang gak saat pulang Menghadap Allah gak punya bekal Malu pulang Apalagi punya banyak salah Jadi gak mau keluar ruhnya Malaikatnya geram Dipukulin Malaikat Pukul depannya Pukul depannya Kamu ini cepat keluar Cepat keluar Cepat keluar 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 Malu pulang Tapi kalau punya bekal Enak Dan yang nyambut langsung Malaikat Bahkan nanti ada satu amalan Saat dikerjakan Itu orang ini sudah masuk surga Tapi semua malaikat Di semua pintu surga Yang delapan itu Datang mengunjungi dia Mengucapkan selamat Itu ada di Quran Surah 13 Ayat 24 Selamat ya Saat di dunia Sabar Mencari bekal Dan ini bekal terbaik Yang kamu dapatkan Silahkan nikmat Di surga yang kamu rindukan Ini nikmat-nikmat Tempat yang pernah Nanti kamu kunjungi Dan tinggal abadi disitu Yang nyambut Malaikat Bayangkan Semua malaikat Semua malaikat Dari pintu surga Datang Nyambut dia Wah Masya Allah Malaikat Jibril Suhafil Malaikat maut Maaf ya Dicabut kemarin Biasa Selamat 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 Dunia aja Kalau ada yang nyambut Senang kan Rumah dicet Datang Sambut depan rumah Semua hidangan ada Masya Allah Bahkan yang tidak ada Jadi ada Luarnya kongwan Dalamnya rangginang Muncul semua Paham ya Jadi Ini bagian pertama Jadi kita Katakan kenapa Manusia mesti berdoa Jawabannya Karena manusia itu Hamba Dan doa itu adalah Fitrah bagian dari Kehidupan Kenapa manusia Mesti berdoa Karena ada Komitmen dari Allah Setiap dia Mendapatkan Sebuah persoalan Maka Allah akan Jawab Dan berikan Jawaban dari Semua persoalannya Jalan mendapatkan Jawaban itu Adalah doa Kenapa manusia Mesti berdoa Karena dia butuh Dengan Allah Dan puncaknya Kenapa dia Mesti berdoa Karena Allah Ingin membahagiakan Kehidupan dunianya Sebelum sampai Keabadiannya Di akhirat Jadi ketika kita berdoa Sebetulnya Kebaikan untuk kita Karena Allah Ingin kita bahagia Ingin mudah hidupnya Jadi kalau ada orang Tidak berdoa Sesungguhnya Dia sedang menyulitkan Diri sendiri Dalam kehidupan dunianya Sampai ke akhiratnya Jelas sampai disini Masya Allah Alhamdulillah Baik Kalau sudah paham Saya hapus ini Kita masuk bagian yang kedua Pusing lagi Submuslimah Edisi ke-15 15 kali datang Sendiri Ngangin sendiri Nulis sendiri Ngapus sendiri Asya Allah Tinggal lihat Catat Masuk surga Asya Allah Alhamdulillah Baik Baik Sudah Alhamdulillah Saya ingin Setiap pembahasan kita Dipahami ya Saya tidak menyukai Kalau datang Melihat Tapi gak paham Dengar Tapi gak paham Saya tidak ingin Satupun keluar dari sini Kecuali paham Ibu paham Paham ustaz Badi pamit ya Silahkan Apa yang ibu pahami Doa Sekarang masuk bagian kedua Bismillah Kalau sudah mengerti yang tadi Persoalannya adalah Bagaimana cara kita memohon kepada Allah Itu dia Bagaimana cara kita meminta Kata Allah Kamu kalau punya masalah Minta Ya Allah caranya bagaimana Karena sesuatu yang Dikerjakan tanpa ilmu Dan tidak tahu caranya Itu bisa keliru Hidup itu Menyembah Allah Tidak cukup dengan iman Mesti pakai ilmu Iman saja sekalipun kuat Tanpa ilmu Itu bisa salah Kuat Ingin mendekat kepada Allah Ya Allah Ya Allah Aku ingin ibadah Aku ingin ibadah Kuat Saya punya kawan dulu di pesan Tahun kedua Dia sudah berubah Ya tadinya orang tuanya Melihat Anaknya Masya Allah Tiba-tiba ada perubahan Senang ibadah bu Malam-malam dia bangun Ini kisah nyata Saya alami sendiri Masya Allah Saya senang sekali Kita saling doakan Dia bangun malam tahajud Bangun jam 2 Anda bayangkan Yang sebelumnya Menjelang subuh Ini malam Jumat Lagi malam libur Malam libur Biasanya santri itu Kebanyakan ada yang Keluar Ada yang main Ada yang macam-macam Ini dia malam tahajud Jam 2 bangun Saya bahagia sekali Udah bangun Sholat 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 Selesai Cuman pas waktu mau subuh Kok saya lihat tidur Saya bangunkan kan Fulan Bangun Oh iya Oh mungkin nanti mau nyusul Saya pikir istirahat dulu Saya ke masjid lah Udah ke masjid lah Selesai Kita diskusi di masjid Selesai Semua pulang Saya jam 7 Saya lihat masjid tidur juga Ah barangkali Sudah tadi Sholat mungkin di kamar Gak sempat ke masjid Karena capek Tapi saya lihat kok Posisinya gak berubah Disitu juga Akhirnya setengah jam Saya tunggu Saya bangunkan Bangun Bangun Kenapa Adi katanya Saya kira Antum belum sholat subuh ya Adi gimana sih Kan udah saya jamah Dengan tahajud tadi Udah saya jamah Dengan tahajud Jadi memang Kekuatan imannya Lagi tinggi Cuman ilmunya kosong Ini yang bahaya Besok-besok Kalau orang kayak gini Sholat subuh Bisa empat rokat Karena itu berdoa penting Cuma kita mesti tahu caranya Yuk kita mulai bagian pertama Koran surah kedua Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah Sudah? Wa iza Sa'alaka ibadi Anni Fa'inni qarib Fokus Kata Allah Kalau hamba-hamba aku Muhammad S.A.W Bertanya kepadamu Minta petunjuk Untuk mencari-cari aku Tubuh Coba lihat Ayat doa Dibuka lagi dengan kalimat hamba Untuk menegaskan status kita Kalau ditanya Kita siapa dihadapan Allah? Makanya gak usah sombong Jangan sombong Karena kita cuma hamba Karena itu ketika korun sombong Korun itu manusia terkaya Yang pernah hidup di bumi Hartanya bu Ini saya kasih bocoran sedikit Kunci berangkasnya saja Kemana-mana itu suka dibawa Dipikul paling sedikitnya Delapan bodyguard Cuma bawa kunci berangkas saja begini Di korun pengen ngasih tau Kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya Silahkan aja Ini aja bodyguard saya Ngangkat kuncinya susah Korun Jadi kalau anda tidak sekaya korun Jangan ikutan sombong Telat Telat Gak ada kerjaan Sudah ada yang lebih kaya Ya Dan apa yang terjadi Fahosabna kata Allah Kami telan Likwifasi Telan oleh bumi semua Dengan kekayaannya semua Habis Jadi ketika ada seseorang Yang lupa dengan statusnya sebagai hamba Maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya Untuk taubat Kalau gak mau taubat juga Telan habis Untuk menunjukkan Kamu itu bukan Tuhan Saya Tuhan Maka jangan ikutan sombong Kalau ada yang perlu punya Ferrari Lamborghini 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 Bikin ramai di jalan Bikin ramai di jalan Cuma gak lihat status Kasih tahu Maaf mas Telat Itu gambaran hidup Dan ingat Setiap dibuka dengan kalimat Permohonan Itu kalimatnya hamba Hamba ku Hamba ku Hamba ku Termasuk mau minta taubat Hamba Quran surah 39 Ayat 53 Katakan Muhammad pada hamba ku Yang merasa banyak dosa Pengen berdoa Minta taubat Kata Allah Hamba Saya terima taubatnya Hamba Ini ya Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran Adab yang pertama Kalau kita ingin berdoa Dan doa itu cepat ingin dikabulkan Maka berdoalah dengan cara menghamba Di hadapan Allah SWT Jangan merasa tinggi Saya turunkan caranya Bagaimana cara menghamba itu Yang cara yang baik Fokus Wa iza salaka ibadiyanni Muhammad SAW Jika ada hamba-hambaku Bertanya padamu tentangku Ingin mencari-cari aku Masya Allah Ibu maaf ya Biasanya kan Kalau orang mencari Allah Ingin mendekat kepada Allah Entah itu datang ke masjid Bangun malam Biasanya motifnya cuma dua Satu Ada kebutuhan Pengen berdoa Terus dekat sama Allah Besok mau arisan Malamnya tahajud Anak mau ujian Baru puasa Suami ada proyek Baru baca Quran Terus Itu biasa itu Jadi fitrah Itu biasa itu Yang kedua Taubat Dari maksiat Taubat Seorang taubat ke masjid Bangun malam Doa Itu biasa Jadi kalau ada seperti itu Itu tandanya kita hamba Normal manusia Fa inni qarib Kata Allah Katakan Muhammad Katakan kepadanya Jangan Allah mencari Aku dekat Dekat Jangan mencari Aku dekat Jadi ibu Ketika kita butuh Allah Langsung jawab oleh Allah Kamu mau apa Aku dekat Itu secara psikologi Memberikan ketenangan Yang paling dalam Saya belum datang disini Sampai jam 8 Ibu tanya panitia Ustaznya mana sih Bukti ustaznya mana Jawaban pertama misalnya Ini belum jelas nih ustaznya Gak ada kabar Yang kedua mengatakan Tenang saja Ustaz sudah dekat Maka yang kedua itu Lebih menenangkan kepada kita Ketika ibu mencari Ya Allah Saya sedang ada masalah Langsung dijawab oleh Allah Tenang Aku dekat denganmu Mau minta apa Itu bu Jadi kalau ibu sedang punya persoalan Psikologi Al-Quran mengatakan Langsung merasakan Allah itu bersama kita Dekat Menunggu kita Mau minta apa Ibu punya masalah Dengan suami Ingin mengadu Lu kata Allah Saya dekat Kamu kenapa Ada masalah apa Ayo minta Ayo cerita Mohon Ibu punya masalah Dengan anak Ibu punya masalah Dengan tetangga Di pekerjaan Kehidupan sosial Kata Allah Saya dekat Nah perasaan itu Hadirkan dalam jiwa kita Ini sekarang Jarang didapatkan Jadi kalau ada masalah itu Hal pertama yang dilakukan Itu belum ingat Allah itu masalahnya Jadi kebanyakan manusia itu Kalau punya masalah Selalu ingin yang pertama itu Solusinya Bukan Allahnya Kan pemilik solusinya Allah Jadi kalau kita ingat Pada yang memiliki Maka apapun yang kita Minta akan diberikan Bahkan ada orang Yang saking ingatnya Dengan Allah Sebelum minta Sudah dikabulkan Itu yang dahsyat Sekarang Setelah kita paham Tentang kedekatan ini Kemudian kita praktekan Jadi ibu ya Maaf ya Ketika ibu punya masalah Apapun Yang pertama diingat Allah Allah Engkau telah berjanji Engkau pasti akan tepati Ya Allah Sekarang aku ada persoalan Nah Sekarang Teruskan ayatnya Aku pasti Akan menjawab Mengabulkan Setiap doa hambaku Jika dia bermohon Kepadaku Saya ingin ajarkan sedikit Di gramatikal bahasa Arab Ujib itu Itu disebut dengan Fi'il mudari namanya Saya kasih rumus cepat bu ya Insya Allah Kalau ibu fokus Dengan rumus ini Ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik Saya kasih satu kalimat Hafalkan baik-baik Ini gampang kok Anita Ya Anita Sudah Anita Baik Hamzah Nun Ya Ta Satu kan Anita Kalau di dalam kalimat Ibu baca Al-Quran Di depannya ada huruf Hamzah Ini Atau nun Atau ya Atau tak Maka itu rumus mudari namanya Nggak usah dihafalkan mudarinya Nggak usah dihafalkan sampai bikin misalnya Satu ungkapan Anita istrinya pemudari Nggak usah Nggak ada kerjaan Nggak usah dihafalkan Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman Kalau ada bentuk seperti ini Ini punya tiga makna Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present Continuous And future Present Continuous And future Sekarang Terus Sampai kapanpun Sekarang Terus berlangsung Continuous And future Sampai kapanpun Di masa depan Ini bentuknya Disingkat dengan rumus ini Anita Di dalam konteks pengabulan doa Kata Allah Ketika saya akan kabulkan Kalau kamu punya masalah Kamu berdoa Saya akan kabulkan Nah kalimat Allah Saya akan kabulkan Ini Bentuknya menggunakan mudari Ada Hamzah di depannya Ujib Artinya apa Kalau ibu sekarang berdoa Saya akan kabulkan Kata Allah Terus kamu berdoa Saya akan jawab Nanti pun punya masalah Di masa depan Kamu berdoa Saya jawab juga Jadi artinya Tidak ada doa yang sia-sia Semua doa Ingat Sepanjang kita butuhkan Pasti Allah berikan Doa itu Sepanjang kita butuhkan Pasti akan dijawab Nanti kapan dijawabnya Seperti apa jawabannya Nanti bagian ketiga Kadang-kadang minta sekarang Dijawabnya nanti Minta sekarang Dijawab sekarang Ada yang mintanya A Dijawabnya B Itu yang paling dahsyat Kalau saya tanya Kalau kita berdoa Dijawab tidak oleh Allah Itu janji Allah Setiap orang berdoa Pasti dijawab Nah hanya persoalannya Seperti apa Doa yang cepat dijawab itu Apakah semua doa Langsung dijawab seketika Akankah mendapat jaminan Langsung dijawab Ternyata kalimat dijawab ini Diikat dengan syarat Ketentuan berlaku Apa diantara syarat Dan ketentuannya ini Teruskan ayatnya Faliastajibuli Syarat pertama Kalau doa Maunya dapat gaji aja Kerja gak mau Ya Apa ibu pikir Duduk manis Santai Di ruangan tengah Tiap bulan suami datang Berikan uang belanja Belum tentu Kalau sikap tidak bagus Ya interaksi tidak mulia Maka belum tentu Itu didapatkan Maka syarat pertama Kata Allah Kalau doamu ingin cepat Aku jawab Maka Setiap aku seru Cepatlah engkau Kemudian kerjakan Dan jawab itu Jadi ternyata Seruan Allah itu Terkait berkelindan Dengan pengabulan doa Jadi ketika ibu diseru oleh Allah Diminta diperintahkan Sesuatu oleh Allah Sebetulnya itu kunci Untuk mendapatkan Jawaban doa kita bu Dipanggil kita Ayah cepat datang ke sini Mau minta apa Minta 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 Saya kasih Apa diantara kunci doa itu Ustaz Yuk kita lihat Adalah jawaban Dari seruan Allah Apa diantara seruan Allah itu Saya beri contoh Satu misalnya Allah perintahkan kita Untuk sholat Bahkan diseru Diingatkan lima kali Dalam sehari Sholat Bukankah kita diseru bu Dipanggil Lima kali sehari Untuk sholat Allahuakbar Allahuakbar Ya Diingatkan kan Ayo ayo Ingat Allah Ingat Allah Ingat Allah Ingat Allah Allah ma'agung Ma'abesar semuanya Dan seterusnya Perhatikan baik-baik Apa tujuan Allah Menyeru kita dalam sholat Ternyata bukan Ingin memberikan Beban ruku dan sujud Bukan sujudnya yang penting Karena semua makhluk Tidak sujud pun Tidak akan menurunkan Status Allah Sebagai Tuhan Allah tetap Allah Gak ada ruginya Yang rugi kita Ternyata ketika disuruh sujud Disuruh ruku itu Ternyata yang ditunggu itu Bukan ruku sujudnya Allah nunggu Punya masalah apa Mau minta apa Karena itu dalam ilmu fikri Ibu buka semua kitab fikri Sholat itu Secara bahasa Disebut dengan doa Nama lain dari doa adalah Sholat As-sholatuhiyyad doa Sholat adalah doa Karena itu semua bacaan dalam sholat Doa semua Coba lihat Baru takbir Allahu Akbar Doa iftittah Al-Fatihah Doa bu Jangan dikira Al-Fatihah Gak ada doanya Nanti saya berikan cepat ya Ini highlight dulu Highlight dulu Dalam sholat itu Ada empat keadaan Ingat ini baik-baik Nanti ibu manfaatkan minimal Dhuhur Lakukan Ada berapa keadaan Empat Ada empat posisi Empat keadaan Dalam sholat Yang kalau ibu berdoa benar Meminta disitu dengan benar Itu seketika akan dikabulkan Seketika Satu saat berdiri Berdiri Dua Saat ruku'ah Ruku'ah Ketiga saat sujud Ketiga saat sujud Keempat Sesaat sebelum salam Berdiri Ruku'ah Sujud Sesaat sebelum salam Baik Sebelum saya bahas lebih jauh Saya ingin sampaikan dulu Jadi ternyata Ketika kita diminta oleh Allah Menunaikan sholat Itulah cara kita memohon Itulah waktu kita meminta Dan dahsyatnya Dalam sehari itu Lima kali ditungguin Mana ada manusia Di buka bumi ini Buka pintu rumahnya Lima kali sehari Cuma untuk memberikan Apa yang membutuhkan Sesoleh-solehnya ustaz Gak ada yang mengatakan Ayo Lima kali sehari Datang aja ke rumah saya Kalau butuh apa-apa Ambil Butuh kulkas Ambil kulkasnya Butuh TV Ambil Gak ada begitu Allah itu maha baiknya Lima kali sehari dipanggil Dari subuh sampai buhur Kita bangun tidur aja Punya masalah gak Ayo minta Disuruh sholat Dua rukat Dan sholatnya gak usah banyak-banyak Dua rukat aja dulu Supaya gak ada beban Itu pun kadang-kadang Masih lupa Berapa rukat kita sholat Ayo sujud Disuruh minta Punya masalah gak Terus dari subuh sampai ke siang Dipanggil lagi Punya masalah lagi gak Disuruh duhur Empat rukat Karena waktunya cukup panjang Suruh empat Ayo minta Ada masalah apa Minta sujud kita Minta mohon Dari duhur ke asar Ditanya lagi Ada masalah gak Panggil lagi Kemagrib sampai ke isyak Sebelum tidur Supaya tidurmu enak Masalah gak ada Tenang nikmat Nyaman istirahatnya Ada masalah gak Disuruh sholat lagi Jadi kalau orang paham Sholat itu kunci kebahagiaan Dia akan senang menunaikan sholat Makanya ketika ibu bertanya Kenapa saya sholat Dijawab oleh muadzin Hayya ala sholat Ayo sholat Kenapa sih sholat Hayya ala falah Yuk bahagia Ayo tenang Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan Falah Jadi kalau orang paham sholat itu Menyelesaikan persoalan Tentu orang akan berbondong-bondong Semangat terpenuh daikan sholat Cuman sayang Segelintir orang itu Menilai sholat sebagai beban Jadi sebagai kewajiban beban saja Makanya sholatnya gak nikmat Ya bagaimana doanya bisa dijawab Anda datang pada orang Tapi datangnya dengan marah-marah Datangnya dengan mencelanya Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan anda Anda datang pada Allah Dengan niat yang tidak ikhlas Setelah itu kemudian menggunjingkannya Bagaimana bisa dijawab Tuntutan tinggi Tapi datang tidak membawa prestasi Bagaimana bisa diberi Catat tuh bikin status Paham ya Nah ini bagian pertama Jadi cara pertama Respon kata Allah Seruan Allah Rumus pertama sholat Nah sekarang Saya ajarkan lagi Ini belum selesai nih bu Ini panjang bahasannya nih Sampai jam berapa kita Sepuluh ya Mau sampai jam lima silahkan Saya jam sepuluh selesai Lihat sini Saya punya sekitar satu jam kurang ke depan Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran Quran, hadith, Quran, hadith Sekarang gini Ustadz saya sekarang paham Sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah Di sholat saya akan memohon Sekarang ustadz bagaimana cara saya merespon sholat Kan kata Allah Saya menyeru respon gitu kan Kita dipanggil sholat nih Allahuakbar, Allahuakbar Dipanggil Bagaimana cara meresponnya Sebelum minta Awas Ibu ingin datang mengajukan proposal Datang kepada wali kota Datang kepada gubernur Datang kepada presiden Datang kepada menteri sebelumnya Bukankah ibu mempersiapkan diri Penampilan ditata Proposal dibagus-bagusin Itu kan Yang paling hebat itu kadang-kadang Malam-malam latihan depan cermin Bapak wali kota yang saya hormati Lihat semuanya tuh Dan yang paling luar biasa Maaf ya Janjian jam 7 dengan Pak wali kota Datang jam 6 ke balai kota Sekarang ibu punya janji dengan Allah Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya Kalau tidak percaya 5 waktu ini ibu sudah hafal bu Ya bahkan disuruh ngapalin oleh Allah Buka Quran surah ke 4 Surah ibu Surah mama An-Nisa Ayat 103 Quran surah 4 Ayat 103 Lihat ujung ayatnya Lihat ujung ayatnya Sungguh semua waktu solat itu Telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman Itu terjemahan biasa Kalau terjemahkan pakai ilmu balogoh Sungguh orang beriman itu Hafal waktu-waktu solat Tahu waktunya Apalagi kalau di waktu itu Ibu punya kepentingan Pasti hafal Kalau ibu benar Memprioritaskan solat Dan menilai solat sebagai solusi hidup Menilai solat sebagai kebutuhan Ibu pasti akan hafalkan itu bu Nih ya Ibu bapak bagian arisan nih Bulan ini misalnya Dan memang bagian jatah ibu Demi Allah saya katakan Sebulan sebelumnya Ibu sudah hafal tanggalnya kapan Bahkan di kalender itu Diwarnain Bapak bagian mama nanti bulan ini Dicatat semua Di tempat siapa Jam berapa Datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan Luar biasa Hanya untuk urusan dunia Yang itu habis gitu Jika dia tidak meninggalkan ibu Ibu yang meninggalkan dia duluan Sekarang 5 kali sehari Semua diberikan Bahkan lebih daripada dunia dan seisinya Harusnya si wajarnya dihafalkan Waktunya Dan ibu hafal Ayo Subuh jam berapa sekarang Lihat sini Lihat sini Bukan ke atas Ditutup tuh 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 Subuh jam berapa Ayo Lihat ke sana Duhur jam berapa Asar Maghrib Isya Itu kan kunci ibadah Dan kunci ijabah Kunci ibadah Kunci ijabah Disitu ada pengabulannya Ini gimana mau minta Waktu permintanya aja gak hafal Gimana mau bermohon Datangnya aja telat Karena itu Bagaimana cara merespon seruan Allah Diaturlah di Quran surah kedua Ayat 152 Paling kanan sebelah bawah Quran surah kedua Ayat 152 Ibu masih ingat Bukankah sholat disebut sebagai zikir Masih ingat Ya Di surah surah kedua puluh Ayat 14 Wa aqtimi sholatulidzikri Tunaikan sholat sebagai zikir Kepadaku Sekarang lihat ya Lihat ketentuan Allahnya Kalau ibu dipanggil untuk sholat Dipanggil untuk zikir Cepat respon Ibu cepat respon Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu Lihat kalimatnya Fadkuruni adhkurkum Fadkuruni adhkurkum Kalian mengingat saya Maka saya pun akan ingat dengan kalian Kalian zikir kepada saya Ingat saya Maka saya pun akan ingat kalian Di antara makna zikir Sholat Kalau ibu sholat Mengingat Allah dengan cepat Maka Allah pun akan cepat mengingat kita Contoh Saya ambil waktu subuh misalnya Di Bandung 4 3 3 4 4 3 Oh Lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat Ada yang 4, 3, 3 Ada yang 4, 3, 4 Ada yang 4, 3, 5 Yang di tengah-tengah lah 4, 3, 5 misalnya 4, 3, 5 Lihat sini Fokus Allahuakbar Allahuakbar 4, 3, 5 Dipanggil sholat Diseru Kan tadi rumusnya Di koran surah 2 ayat 186 Kalau diseru Cepat jawab Terus diseru 4, 3, 5 Adhan Allahuakbar Allahuakbar Begitu diseru Ibu langsung datang Ya Allah Sudah adhan Seruan ini Saya siap-siap Saya ingin minta sesuatu Nah orang yang datang Saat dia diseru Allah Dia pun datang Kemudian untuk menyerunya Maka Allah pun Akan menjawab Apa yang ia mohonkan Saat ia bermohon Kepadanya Perhatikan Dipanggil oleh Allah Lewat suara muadzin Allahuakbar Allahuakbar Dia merespon Cepat Siap sholat Maka Dia pun ketika Memanggil Allah Seketika Allah pun Akan jawab padanya Sesuai dengan Kadar responnya Dipanggil saat itu Dia menjawab Maka Allah pun Akan ingat kepadanya Hanya saat dia memanggil saja Di saat panggil Diingat Panggil Diingat Jelas Ini yang hebat Dipanggil 435 Allahuakbar Allahuakbar Dia sudah ingat Dari sejak jam 3 Lewat 45 Dia bangun jam 3 Bisa Padahal belum dipanggil Datang Bahkan Masya Allah Melakukan warming up dulu Tahajud Istighfar Baca Al-Quran Sebelum dipanggil Masya Allah Ibu mau datang Misalnya ke istana Janjian jam 7 Datang jam 6 Disitu ibu kerjakan Yang baik-baik dulu Wah Lihat Terus kelihatan CCTV kan Wah ini orang Bagus banget nih Mulia Bagus Sampah diambilin Disapu Kelihatan Itu ibu Belum datang pun Sudah dipanggil duluan Ada orang Yang belum dipanggil Sudah datang Menghadap Allah Tahajud dia Zikir dulu Istighfar dulu Ini orang Maaf ya Walaupun dia Belum memanggil Allah Allah sudah menyelesaikan Semua persoalannya Di orang-orang yang Selalu ingat kepada Allah Walaupun Allah Dalam waktu tidak memanggilnya Maka Allah akan Mengingatnya Sekalipun orang ini Belum bermohon kepadanya Maka ibu nanti Akan temukan Orang-orang Yang langsung Diselesaikan persoalannya Oleh Allah Bahkan sebelum dia Bermohon kepadanya Ada orang yang Seakan gak punya masalah Bukan gak punya masalah Sebab setiap dia punya masalah Masalahnya diringankan oleh Allah Bisa akan-akan gak ada beban Ini indah hidupnya Enak Butuh sesuatu Sebelum nyari Datang Ada persoalan Senyum dikit Selesai Orang macet Mengeluh Bikin status Dia macet Balas senang Dan hatinya dilapangkan oleh Allah Bayangkan ada janji Rapat Ya rapat jam sembilan Setengah sembilan Masih macet Di prediksi di google Akan sampai dua jam lagi Yang lain mengeluh Telepon sana Telepon sini Dia gak lapang aja Alhamdulillah ya Allah Kasih macet Morotal Morotal Saya mau dengerin surah Al-Baqarah Buka Apalin Partnernya nelpon Sampai dimana Ini Sampai di surah Al-Baqarah Ayat 186 Tidak ada yang sia-sia dari Allah Sabar ya disana Atau kita bisa koneksikan dari sini Apa yang bisa saya selesaikan sekarang disini Sehingga sampai sana Kita tinggal kesimpulan saja Tenang hatinya Gak ada berasak Gusuk Gulisah Gini Telepon sana sini Kelaksonin Dasar lempuh merah Lama Birunya sebentar Padahal biru gak ada Yang ada hijau Jadi kalau sudah begitu enak Yang perempuan Ada di Quran Mariam Mariam kan perempuan Dan Mariam itu bukan nabi Bukan rasul Ingin memberikan pesan kepada ibu Eh perempuan dimanapun Tidak harus jadi nabi Supaya doa cepat dikabulkan Tidak harus menjadi rasul Ini Mariam bukan nabi Bukan rasul Tapi dia ini luar biasa Sebelum dipanggil Udah datang Zikirnya tak terlukiskan Mohon kepada Allahnya luar biasa Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah Apa hasilnya Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya Sudah ada kebutuhannya Quran surah ketiga ayat 37 Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Mariam Sudah ada di dalam ibu Tidak ada Itu luar biasa Mau makan makanan ada Mau anggur Anggur ada Ya Wah Itu luar biasa Jadi bermohon Bahkan sebelum waktunya Sentuhlah ia tepat di hatimu Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya Wah Nah itu doa tuh Aduh Mana mana Paham Tuh Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa Maka datang sebelum waktunya Datang Atau datang pas dipanggil Standar Jadi kalau 435 adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Ibu bangun Eh siap sholat Siap sholat Itu standar Yang lu bahagia Maikin lagi levelnya Yang celaka itu ya ini Dipanggil 435 Baru bangun 534 Sholat subuh belum Nuntutnya udah banyak Ya Allah kurang apa lagi Aku bermohon kepadamu Sudah aku meminta sekarang Sholat subuh aja belum Jadi mana keadilannya Jadi yang pertama Respon suruhan Allah Disitulah Allah pun akan cepat Merespon apa yang kita kemudian Butuhkan Jadi yang pertama lewat Sholat ya bu ya Ingat sholat Dan sholat Itu Tadi dari 4 posisi Saya ajarkan yang pertama Saja satu Supaya gak terlampau panjang Berdiri ibu Saya ajarkan satu Setiap ibu dalam keadaan berdiri Dan membaca Al-Fatihah Pada kalimat Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'in Ingat Pada kalimat Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'in Maka sertakanlah di hati kita Apa persoalan yang dirasakan Untuk bermohon kepada Allah Saya ajarkan cepat Kalau ibu mau belajar lebih detil Ikuti kajian kami di fikir sholat Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti saya terangkan semua dalilnya Insyaallah sepanjang yang saya ketahui Baik Dasarnya ini Dasarnya Quran surah ketiga Ayat 38-39 Dan dikuatkan nanti di hadith kunci Ibu kenal Nabi Zakaria Ya kenal ya Ya selamat lah bu Alhamdulillah Episode kelima belas Kenal Nabi Zakaria Luar biasa Alhamdulillah Nabi Zakaria Punya persoalan Sudah berumah tangga Belum ada keturunan Fisiknya sudah letih Rambutnya sudah memuti Dan mohon maaf Istrinya diponis Monopos dan mandul Secara medis klinis Apa yang beliau kerjakan Sholat Dalam sholatnya Bermohon kepada Allah Perhatikan permohonannya Ya Allah Aku bermohon kepadamu Anugerahkan aku keturunan Semua mengatakan Aku gak mungkin punya keturunan Hanya engkau yang tidak punya batas Dalam pemberian Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang maha mendengar Tidak mengabulkan juga Lantas kepada siapa lagi Aku mesti memohon Doa ini Dipanjatkan oleh beliau Dalam keadaan sholat Sedang berdiri dalam sholatnya Jadi ibu maaf ya Tolong jangan salah berfikir Semua nabi dan rasul Orang sholat sebelumnya itu sholat Cuma kita lebih sempurna Gerakan dan jumlahnya Sempurna Orang dulu sholat Nabi Musa sholat Quran surah 20 ayat 14 Nabi Isa sholat Quran surah 19 ayat 31 sampai 33 Nabi Ismail sholat Quran surah 19 ayat ke 55 Semua sholat Sholat Nabi Zakaria saat punya masalah Sholat Dalam berdirinya minta Dalam sholatnya Dari mana ustaz Tahunya beliau minta Dalam berdiri dalam sholat Ayat 39 Ya baca Quran surah ketiga Ayat 39 Maka doanya itu dijawab oleh Allah Datang malaikat menyampaikan jawaban Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat Jadi bihram Masih berdiri dalam sholat Dalam sholat Saat sholatnya berdiri Nah yang paling menarik Umatnya Nabi Muhammad SAW Ditunggu oleh Allah lima kali dalam sehari Dan dimintakan sebelum sholat Untuk menyiapkan permohonannya Maka turunlah Quran surah kedua Ayat ke 45 Dibu lihat ayatnya Bahkan ditegaskan lagi Di Quran surah kedua Ayat 153 Paling kanan sebelah bawah Yang pertama Tidak pakai panggilan iman Kata Allah Kalau kamu punya masalah Jangan mengeluh Jangan berkeluh kesah Jangan terlampau banyak gelisah Cepat siapkan dirimu Untuk menunaikan sholat Siapkan permohonanmu Minta kepadaku lewat sholat Kalau belum yakin Disebutkan imannya Ya ayuhalladzina amanu Hei orang-orang yang masih merasa Punya iman Katanya punya iman Jadi kalau ibu Tidak mau minta lewat sholat Dipertanyakan imannya Kamu punya iman tidak? Kata Allah Yakin tidak dengan saya? Kalau punya masalah Jangan mengeluh Datang pada saya Minta lewat sholat Saya panggil sholat Minta Kalau masih merasa punya iman Iman kita itu dipertaruhkan disitu Nah sekarang Saya berikan rumus bahasanya Allah memanggil kita Dengan bentuk jamah Perintah jamah Wasta'inu Wasta'inu Itu bentuk perintah Wasta'inu Bentuk perintah Wasta'inu Dan jika kalian Perhatikan cara menerjemahkannya Dan jika kalian punya Persoalan dalam hidup Punya kebutuhan Maka bergegas Setelah siapkan dirimu Untuk minta Kepadaku solusi Wasta'inu Dan mintalah oleh kalian Pertolongan Solusi Bisobriwas sholat Pertama sabar dulu Sebelum sholat Sabar dulu dengan itu Tahan dulu Terima dulu Jangan mengeluh Terima dulu Nanti dalam sholat Minta solusi Itu maksudnya Punya masalah sekarang Jam 9 lewat Sabar Tahan dulu Koreksi diri Istighfar Nanti duhur minta Atau duha Sekarang sholat Datang ke masjid Sholat duha Minta Rahiyatul masjid Minta sekarang Sabar Sabar terima dulu Jangan mengeluh Sabar Ingat Terima sabar Karena Allah Mustahil Memberikan ujian Masalah Kalau kita tidak Sanggup menerimanya La yukallifullahu Nafsan illa Saya sering katakan Bu ya Maaf kalau kalimat ini Mungkin kurang berkenan Tapi kalimat ini Nyata Kalau ibu sekarang Punya masalah Seberat apapun Itu artinya Hanya ibu yang Sanggup untuk Menerimanya Saya tidak Betul Karena itu Persoalan itu Dititipkan kepada ibu Bukan kepada seorang Bernama Adi Hidayat Ibu yang dipercaya Ya ibu Dipercaya oleh Allah Kenapa ibu Tidak yakin dengan itu Karena cuma ibu Yang bisa ngatasi Ibu yang mampu Saya tidak Karena itu Dititipkan pada ibu Kaedahnya La yukallifullahu Nafsan illa Usaha Allah tidak akan Berikan beban Ujian Masalah Kalau dia tidak Mampu Artinya kalau saya tidak Mampu Saya tidak dikasih Ibu mampu Ibu diberi Jangan mengeluh Kenapa Mesti saya Ya Allah Kamu mampu Ya Allah Why me Why not Kamu yang bisa Nah sekarang Wassalah Setelah terima itu Tapi juga Jangan terlampau Memang cuma saya yang mampu Bikin status Kemudian sholat Kita akan katakan Ya Allah Engkau perintahkan saya Untuk minta tolong Sekarang saya akan Minta kepadamu Lalu kita katakan Maaf ya Ya Allah Saya sekarang punya masalah Saya ingin bermohon Kepadamu Saya ingin minta Kepadamu Ya Allah Saya mohon Ya Allah Maaf ya Maaf ya Sebentar Ibu kalau punya masalah Sedikit atau banyak Banyak Yang punya masalah Ibu saja Atau anak juga punya masalah Kadang-kadang Bukankah anak yang punya masalah Ibu yang minta Bukankah suami yang punya persoalan Ibu yang bermohon Dihkan Karena itu Kalau kita ingin memohon Kepada Allah Dengan persoalan yang kompleks Mewakili yang banyak Maka Pertama Kalimatnya Diawali dengan huruf Na 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 Berarti kami Kita Semua Jelas ya Na Ibu ingin rubah Kalimatnya Minta tolong Kata Allah Minta kepadaku pertolongan Wasta'inu Ibu ingin rubah Menjadi bentuk permintaan Rubah Kalimatnya Menjadi Nasta'in 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 Wasta'inu Nasta'in Minta kepada siapa tadi? Allah Boleh minta kepada selain Allah? Tidak Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja? Hanya kepadamu ya Allah Tidak kepada yang lain Maka kalimatnya menjadi Iyaka Iyaka Hanya kepadamu saja ya Allah Engkau berjanji Kalau ada masalah Minta aku berikan Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah Aku bermohon Maka kalimatnya Namanya Iyakanas Sekarang saya tanya kepada ibu Apakah dalam sholat Ibu membaca kalimat Iyakanasain Tuh Saya mau tanya Ibu bacanya saat ruku Atau saat sujud Berdiri Tidak ada orang ruku Baca kalimat ini Allahu Akbar Iyakanabudu Iyakanasain Berdiri Iyakanabudu Wa iya Sekarang saya bacakan hadith Kudsinya Tersambung dari Nabi SAW Kala Rasulullah SAW Kala Allahu Azza wa Jalla Allah langsung yang berfirman Lewat hadith Kudsi Perhatikan bahasanya Saya bagi dalam sholat itu Dua bagian Antara hak aku Dan hak hambaku Dan jika benar Hambaku menunaikan Kewajibannya dengan baik Menjaga hak-hak aku Maka pada saat itu Apapun yang dia minta Dalam sholat Aku akan berikan Apapun Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya Kalau hamba mulai membaca Dalam sholatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kala Allahu Azza wa Jalla Seketika Allah menjawab Hama dani abdi Hambaku sedang memujiku Ibu ingat baik-baik Bu ya Ingat baik-baik Setiap ibu baca Al-Fatiha Dalam sholat itu Itu Allah memperhatikan Dan menjawab Bacaan ibu Tadi Masih ingat ketika saya katakan Allah itu dekat Kalau hamba melanjutkan Al-Rahman Allah langsung menjawab Hambaku sedang menyanjungku Ketika hamba berkata Allah menjawab Hambaku sedang mengagungkanku Sekarang perhatikan kalimat ini Jika seorang hamba berkata Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'in Ya Allah Sekarang hamba sholat Ibadah atas perintahmu Dan hamba minta ya Allah Hamba punya masalah Hamba punya persoalan Dan kau janjikan Minta dalam sholat Kala Allahu Azza wa Jalla Allah jawab Hatha baini wa baina abdi Inilah perjanjian aku dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini Masalah apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan Dalam berkini Cuma sayang Kadang-kadang Dalam keadaan ini Banyak yang tidak minta Maka caranya Saya sampaikan yang pertama Kalau ibu sudah sampai kebacaan ini Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'in Sertakanlah dalam hati ibu Gak usah dilafatkan Sertakan Ibu punya masalah apa Atau secara umum minta solusi Minta Nabi itu kalau sholat Nabi SAW kalau sholat Itu kalau baca ayat-ayat Quran Itu seringkali berhenti ibu Seringkali berhenti Kalau dalam ayat doa Beliau berhenti Mohonkan dengan baik Kalau ayat-ayat surga Minta supaya umatnya ke surga Ayat-ayat neraka Mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka Minta Kesaksiannya banyak Khudhaifa Al-Yamani Pernah sholat di belakang Nabi Begitu Abdullah bin Mas'un Radiyallahu ta'ana anhu Sholat di belakang Nabi Begitu Ubayn bin Ka'am Radiyallahu ta'ana anhu Sholat di belakang Nabi Begitu Dikesaksian mereka sama semua Makanya seringkali itu Gak sadar Enak sholat dengan Nabi itu Nyaman Kalau baca ayat surga Seakan-akan pengen cepat ke surga Kalau baca ayat doa Berdoa Jadi gak sadar Rekan-ayat pertama Seratus ayat aja Al-Baqarah Kadang-kadang lewat Ke Ahli Imran Pernah rekornya Lima Juspat Alaman An-Nisa ayat 176 Baru berhenti Walaupun besoknya gak pada ikutan lagi Ya Karena merasa ini Kapan rukunya gitu Sekarang atau nanti Sekarang atau nanti Tapi enak Nah saya ajarkan satu hal Kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi Jenak-jenak bu Rasakan itu Minta Minta Setelah itu Allah ajarkan satu lafad Kalau lafad ini benar dibacakan oleh ibu Benar dibacakan Maka seketika doa akan dijawab Langsung dikabulkan Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya Kita akan bahas ya Insyaallah Masih ada waktu? Oh iya Kalau masih kita bahas ya Ada sesi Mau jawab pertanyaan dulu? Diskusi dulu? Atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya Baik Kalau kita sampai jam 10 Saya jeda sampai ke 945 Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya Baik Apa lafad yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya Ihdinas seratal mustaqim Ihdinas seratal mustaqim Ihdinas seratal mustaqim Ini ibu Nanti ibu lihat Dalam kajian tafsir yang kami sampaikan Juga dalam kajian fikir sholat Saya bahas dengan detil Di sini singkat saja Singkat padat Ihdina itu Ya Allah berikan kami hidayah Berikan kami jalan Berikan kami petunjuk Tunjukkan kami jalan yang lurus Kalimat ihdina Asalnya dari kata hidayah Hidayah Jama'nya hudan Ihdina berikan kami hidayah Berikan kami hudan Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus Itu terjemahan bu Terjemahan Kalau ibu ingin makna tafsir Per huruf, per kalimat Bahkan per harokat Itu semua ada maknanya Karena semua kalimat Quran itu mu'jizat Ihdina dari kata hidayah Hidayah Berikan kami hidayah Hidayah dalam bahasa Arab Itu banyak maknanya Bisa solusi Dari semua persoalan Bisa jalan menuju kemudahan Bisa kesuksesan Bisa petunjuk Banyak Kalau dikumpulkan Namanya hudan Hudan Makanya Al-Quran disebut hudan Karena di Quran ada semua Solusi ada Petunjuk ada Kemudahan ada Al-Quran hudan Isi Quran semua hudan Disitu ada solusi Disitu ada petunjuk Disitu ada kemudahan Kalau kita ingin minta semua itu Kalimatnya dikatakan Permohonan Dalam bentuk kalimat permintaan Ihdina Berikan kepada kami hudan Kalau sudah mengatakan Ihdina artinya Minta solusi Minta kemudahan Minta petunjuk Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat Ihdina Surat al-mustaqim Itu artinya Ya Allah Berikan kepada kami Solusi dari masalah Yang sekarang sedang saya hadapi Berikan petunjuk Dari persoalan yang sedang Saya jalani Berikan kemudahan Ya Allah Dari kesulitan yang tengah Saya hadapi Surat al-mustaqim Yang lurus Yang gampang Karena jalan yang gampang Itu lurus Gak berkelok Langsung ketujuan Saya mau kesini Jalannya belok-belok Gak langsung Kan gak enak Ibu mau ke Satu undangan Jalannya belok sini Belok sini Belok sini Belok sini Kelokan sembilan Kelokan tujuh Kelokan delapan Ya Kan rasanya berliku Ibu ingin mendapatkan solusi Tapi dilempar-lempar Kesini dulu Berkelok Sini dulu Sini dulu Kenapa gak ibu lurus Dapatkan langsung Dalam bahasa Arab Apalagi kalimat yang fasi Mendapatkan sesuatu Dengan gampang Dengan mudah Asratal mustaqim lurus Ketujuan Cepat Mudah Apalagi ke surga nanti Tunjukkan kami jalan yang lurus Yang benar Hak dari Allah dan mudah Didapatkan Itu maksudnya Ini bukan sekedar Tunjukkan jalan yang lurus Solusi yang mudah Yang gampang Yang cepat Faham Seperti orang-orang dulu Mendapatkannya Seperti orang dulu Mendapatkan semua Kenikmatan Ketika mereka Bermohon Kepadamu Ya Allah Siapa mereka Ada empat golongan Disebutkan di Quran surah keempat Ayat 69 Ada para nabi Orang-orang judul Siddiqin Para syuhada Dan orang-orang soleh Para nabi dulu berdoa Ya Allah Saya ada masalah Dikabulkan Kita minta Ya Allah Sekarang saya berdoa Tolong kabulkan Seperti nabi Nabi dulu dikabulkan Nabi Ayyub sakit Berdoa dikabulkan Kita sakit Dikabulkan Nabi Ibrahim Ada ujian Dikabulkan Nabi Ibrahim Punya ujian Dengan anak Kita ada ujian Dengan anak Minta Dikabulkan Anak-anak Berselisi Ada yang dendam Yang iri Seperti anaknya Nabi Yaakub Nabi Yaakub Berdoa dikabulkan Kita minta Dikabulkan Ada syuhada Berdoa dikabulkan Kita minta Dikabulkan Orang soleh Berdoa Minta dikabulkan Kita minta Dikabulkan Ya Allah Seperti engkau Kabulkan doang Orang-orang dulu Yang melahirkan nikmat Mohon kabulkan Kami yang minta Sekarang Dan mendapatkan Kenikmatan itu Itu maksudnya Siapa An-am-ta'alihim Di sini Sama persis Kalimatnya Ini jangan diartikan Sebatas terjemahan Walaupun di musim haji Sekarang itu bisa dipakai Saya tugas 2010 di Mekah Ada jemaah Kesasar Lupa maktab Kemudian ingin balik Gak tahu jalan Dia ketemu askar Askar gak bisa Bahasa Indonesia Dia gak bisa Bahasa Arab Tapi dia Datang kepada askar Dia tunjukkan gelangnya Pak Ihdinas Surat al-mustaqim Tunjukkan Saya jalan yang lurus Yukin gelang Askar gak bisa bahasa Indonesia Dikasih bahasa Arab Gak paham Tapi askar ini pun cerdas Dia tunjuk Dia lihat gelangnya Oh Maktab sana Surat al-latina Namta adaihim Ghaidil maktubi adaihim Walad dolin Lurus Jangan belok-belok Kalau belok Nanti engkau tersesat Atau disacimaki orang Maktub Ya dicelak orang Dolin tersesat Jangan dicelak Jangan sesat Lurus Tapi kalau dalam berdoa Dalam sholat Minta Di hati hadirkan Jelas ya Nah itu posisi pertama Jadi Pertama minta lewat sholat Yang kedua cepat Rajin istighfar Saya cepat ya Rajin istighfar Saya ada 7 menit lagi Ibu rajin istighfar Itu yang paling singkat Itu yang menengah Itu yang cukup panjang Ibu rajin istighfar Orang yang rajin istighfar itu Itu diantara yang disebutkan Dalam riwayat-riwayat Adalah orang-orang yang cepat Dijawab doanya, hanya dengan istighfarnya Jadi dia itu punya keinginan Dia gak katakan Jadi keinginan di benaknya dia Terus dia istighfar Itu kalau benar rajin istighfar Seketika dikabulkan Cepat Ada seorang yang hidup Ini tukang roti Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan Orang ini Itu ahli istighfar Jadi maaf ya bu ya Bukan istighfarnya pas ada keperluan aja Bukan Ada ta'alim mustadadi Sab pertama Astagfirullah Astagfirullah Bukan Besok ada arisan Astagfirullah Bukan Bukan ada keperluan Istighfar bukan Orang ini membiasa istighfar Jadi setiap mengerjakan apapun Dia istighfar Mau minum Bismillah Astagfirullah Astagfirullah Dia setiap buka adonan Astagfirullah Nah satu ketiga Imam Ahmad itu gak tahu kenapa Pengen datang ke daerah itu Ya kalau misalnya Ibu tinggal di Cicahum Misalnya kan Imam Ahmad Tiba-tiba pengen ke Cicahum aja Terus karena lelah Mampir ke masjid Istirahat di dalam masjid Tiba-tiba kata penjaga masjidnya DKMnya Merbotnya Ya Syekh Izzab Pergi Gak boleh tiduran disini Ketika Imam Ahmad Saya kan cuma numpang istirahat Gak boleh keluar Dan dia gak tahu Kalau itu Itu Imam besar Dan Imam Ahmad itu sudah populer bu Sangat famous Familiar Cuman orang kan gak pernah lihat wajahnya Dulu kan gak ada Facebook Gak ada Instagram Gak ada handphone Gak ada apa-apa Jadi kalau orang terima Ahmad Ya Ahmad aja kemana-mana Oh tidak Imam Ahmad Imam Ahmad Imam Besar Imam Syafi Imam Besar Tapi gak pernah lihat Sekarang kan udah kelihatan Ya udah kelihatan Sekarang banyak Makanya orang dulu itu senang Begitu tahu Dikasih tahu Nabi aja ke Madinah bu Gak ada yang tahu Kalau itu Nabi Muhammad Kalau belum pernah lihat Karena beliau di bawah Abu Bakar di atas Abu Bakar kan naik kan Untanya Nabi Nabi Muhammad pas di bawah Gantian itu di jalan Orang mengira yang di atas Unta Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Yang jalan kaki Gak kelihatan Makanya responnya bodak Ketika tahu Nabi Muhammad Senang luar biasa Minta doa Minta ini Minta itu Orang sekarang tidak Karena sering banyak lihat Di TV media sosial Bagi ketemu Minta foto Ini lain kisahnya Gak tahu dia Pergi keluar Ketika Muhammad Dia sudah Keluar beliau Gak mau ribut Istirahat di luar Di pelataran Di situ juga gak boleh Lihat kalimatnya Barwah Keluar Pergi Barwah itu kasar Bu Begitu kemudian Didebat lagi Saya cuma di luar Ruh 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 Itu dari kata Ruh Bu Itu paling kasar Artinya Keluar dengan Ruh Ruhnya sekalian Ruhnya pun jangan disini Jadi kalau ibu nanti Masjidil Haram Misalnya kan Ada kalimat itu Itu artinya Kesel bu Sekarangnya Keluar Misalnya Iza BNT Gak mau Saya mau disini Eh barwah Pergi Sampai keruhah Dengan roh-rohnya Itu artinya Ibu disuruh pergi Bukan jangan mengelak lagi Ruh Ruh Saya bukan roh Saya roh hayati Suruh pergi 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 Imam Ahmad pergi Pergi Di jalan Kelihatanlah Tukang roti tadi Begitu kelihatan Capeklah dipanggil Sheikh Kayaknya lelah istirahat disini Dan tukang roti pun Gak tahu kali itu Imam Ahmad Begitu istirahat Duduk Kelihatan oleh Imam Ahmad Setiap Buka adonan Astagfirullah Astagfirullah Bikin lagi Astagfirullah Imam Ahmad tahu Faidah itu Tapi ingin menguji Tukang roti ini Ditanya Ya akhi Kamu ini kenapa Setiap anda Menanak adonan itu Tepung itu Anda mengucapkan istighfar Astagfirullah Perhatikan jawabannya Wallahi demi Allah Tidak pernah saya beristighfar Dalam setiap aktivitas saya Kecuali Allah Selalu mengabulkan Doa yang saya mohonkan Di setiap minta Astagfirullah Itu dikabulkan Cuman satu Yang sampai sekarang Belum terkabul Apa itu Kata Imam Ahmad Saya ini Setelah bermohon Kepada Allah Ya Allah Mohon Sebelum saya wafat Atau setelah Ya wafat Pertemukan saya Ya Allah Dengan Imam Ahmad bin Hanbal Sebelum saya yang wafat Atau Kata Imam Ahmad Astagfirullah Allahu Akbar Itu mungkin Yang memperjalankan Saya kemari Tiba-tiba Pengen kesini Sampai diusir keluar Dari rumah Allah Dari masjid Sampai disini Karena istighfar anda Sayalah Imam Ahmad Bin Hanbal Astagfirullah Astagfirullah Imam Ahmad Kesini Datang Tolong jangan lakukan Pada saya Saya jawab lagi Dari sana Lah Allah Wala kuataila Wala Ini istighfar Nah kapan istighfar Yang baik Istighfar yang baik Dilakukan setelah Tahajud Sebelum Fajar Saya ulang ya Setelah tahajud Sebelum Fajar Dalilnya Quran Surah ke 51 Ayat 18 Baca dari ayat 15 Sampai 18 Jadi ibu Kalau mau seperti itu Rajin tahajud dulu Tahajud 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 Setelah itu Biasakan istighfar Itu latihan dulu Itu baru latihan Ingat ya Istighfar menjelang Fajar Di waktu sahar Itu baru latihan Astagfirullah Astagfirullah Nanti kalau sudah banyak latihan Ibu akan refleks Mau duduk masuk mobil Astagfirullah Duduk mau makan Astagfirullah Kadang-kadang ibu mau ambil handphone Astagfirullah Itu refleks Dilisan kita keluar Ahli istighfar itu Tidak direncanakan keluar Dilisannya Astagfirullah Astagfirullah Kalau sudah seperti itu Berbahagialah Karena apapun Kadang ibu inginkan Sepanjang itu ibu butuhkan Seketika dikabulkan Yang ketiga Yang terakhir Sudah 945 Boleh sedikit Yang terakhir ya Terakhir Jangan khawatir Setelah ini selesai Jangan khawatir Yang ketiga Ini amalan yang paling dahsyat Jadi yang pertama Minta dikabulkan Yang kedua Baru istighfar Dikabulkan Yang ketiga Tidak ngapa-ngapain Dijawab Artinya baru terbersih Ada keinginan Jawab seketika Amalan yang ketiga ini Adalah amalan Yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mahabbatillah Kecintaan kepada Allah Amalan yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amalannya mencintai Allah Beda ibu Salat dengan cinta Dibandingkan dengan salat Karena memenuhi kebutuhan Atau kewajiban saja Itu akan lain Ibu kalau benar-benar Mencintai Allah Maka dalam salat pun Persiapannya akan beda Saya beri contoh gini ya Dari pakaian akan lain Kata Al-Quran Quran surah 7 Ayat 31 Ya bani adama khudu zinatakum Indakuli masjid Hei anak cucu Adam Kalau ada panggilan dari masjid Kenakan pakaian terindahmu Di orang-orang yang mencintai Allah Saat akan salat Dia akan perhatikan Dari pakaiannya Jauhkan dari yang haram Terus cari yang paling baik Yang dia kenakan Gak kan sembarangan Kalau ibu pakai mukena Juga cari mukena yang paling indah Bukan karena pengen dilihat orang Karena ingin Allah Menyaksikan salat ibu Dalam keadaan yang sempurna Wudu Wudu itu hati-hati Quran surah kelima Ayat ke enam Ya ayuhal ladhina amanu Iza kumtum ilas salah Faksil wujuhakum Wa aidiakum Dalam marafiq Wamsahu birausikum Warjilakum Dalam ka'bain Jadi kalau ada orang beriman Mencintai Allah Mau salat Dia mau wudu Wudunya gak akan sembarangan Cuman basuh Basuh Bagian kepala Juga harusnya kepala Dia rambut Kutak-kutak 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 Selesai Sampai ke kaki Cuman disodorkan di keran Beres Itu sih Anak kecil juga bisa Orang ini lain Dia akan pelan-pelan Dilihat secara sempurna Hati-hati Seseorang dikerjakan Karena Allah Karena ingin baik Kalau orang salat Hanya kebutuhan saja Maka yang penting Dia takbir Sampai salam Selesai Tapi ini tidak Dia akan pelajari Bagaimana Nabi Mengajarkan salat yang benar Bagaimana bacaan saya Supaya benar Dia belajar ngaji Supaya benar Bacaan fatihahnya Dia belajar dengan baik Supaya khusyuh Dia dalam salatnya Dia pahami satu-satu Apa artinya Allahuakbar Apa artinya Subhanallah Dia pahami Dia pahami Begitu dia salat Baru takbir Sudah pahami Jika ada orang seperti ini Dia mengerjakan Apa yang Allah perintahkan Karena cinta dengan Allah Dia berzakat Karena ingin mencintai Allah Dia berinfak Karena cinta dengan Allah Bukan karena uangnya Pokoknya Kalau orang cinta itu Setiap pecinta Dia akan memberikan Apapun pada yang dicintai Walaupun tak diminta Dan pecinta itu sifatnya Kalau yang dicintainya Senang sesuatu Akan otomatis ikut senang Ibu misalnya senang Dengan pasangan Sebelum menikah Pasangan senang kucing Ibu akan terpaksa Senang kucing Ibu cinta dengan anak Semua akan diikuti Apa yang diinginkan Seperti itu Cinta itu butuh pembuktian Karena itu sering saya katakan Pada akhwatnya Yang belum menikah Yang masih muda-muda Belum menikah Cinta itu butuh pembuktian Jadi jangan percaya Kalau ada-ada orang Yang bicara di lisannya Gak ada buktinya Aku akan seperti Dilan Membawamu dalam motorku Katakan padanya Aku tak butuh dengan rayuan Kata-katamu Itu hanya angin surga Yang kubutuhkan Tuliskan namaku Di buku nikah kita Cata Itu caranya Main ke taman Dilan Cuman bonjengan Seakan dunia milik berdua Yang lain gak ada Gombal Sudah ya Jelas Jadi Amalan yang ketiga ini Kerjakan karena Allah Saya mau contohkan satu Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas Pernah ya Gurunya Al-Imam As-Shafi'i Imam Malik bin Anas Lahir di kisaran Tahun 94-95 Hijrah Siap Kang Dan Ini terakhir nih Saya tutup nih Benar-benar terakhir Betul-betul 10 menit lagi Kalau ada nanti Tanya jawab Sedikit Imam Malik ini Bu Itu Masya Allah Saking cinta pada Allah Dan Rasul Itu tidak pernah Jangankan sholat Dalam beliau memberikan fatwa pun Akan mencari pakaian yang paling bagus Paling indah Dan beliau menjaga adab Dalam menyampaikan kalimat Nabi pun Itu luar biasa Sampai satu kali Pernah pakai bujubah bagus Indah Ada lebah menyengat di kepalanya Sedang menyampaikan hadis Saking hormatnya terhadap hadis Nabi Lebah itu dibiarkan menyengatnya Gak mau memutus kalimat Nabi Hadis Nabi Hanya untuk mengusir lebah Dibiarkan sampai tersengat Apa yang Allah berikan kepada beliau Allahu Akbar Satu kali singkat Berdiskusi dengan muridnya Imam As-Shafi'i Kata Imam As-Shafi'i Ya guru Setahu saya Rizki itu dicari dulu Baru dikasih Imam Malik Lebih tinggi ilmunya pada saat itu Beliau tahu ada delapan jenis Rizki Ya Syafi'i Ada Rizki yang tidak perlu dicari Allah berikan Wah berdebat tuh Sampai berpisah Setelah itu Secara singkat Imam As-Shafi'i Lewat di kebun anggur Sedang panen Panen anggur besar Tiba-tiba Tergerak untuk membantu Datang ke situ Bantu Begitu selesai Dikasih hadiah anggur banyak Besar-besar Indah Enak Ketika diberi itu Langsung senang beliau Bukan karena anggurnya Karena merasa Pendapatnya benar Jadi begitu bekerja Baru dapat Dibawalah anggur ini Diberikan pada gurunya Perhatikan Adabnya terhadap guru Kalau ibu Adabnya bagus pada guru Keberkahan dapat Ilmunya pun Menghunjam di jiwa Imam As-Shafi'i Tidak merasa benar Tapi memberikan Sebuah jawaban Dengan adab Guru Tadi itu Ada panen anggur Saya mencoba membantu Eh begitu Saya bantu Dikasih anggur Dikencangkan kalimatnya Begitu saya bantu Dikasih Dibantu dulu Baru dikasih Kalau saya tidak bantu Saya tidak dikasih Apa jawab Imam Malik Imam Malik Tersenyum Tertawa Masya Allah As-Shafi'i Bahasa kita Tadi itu Saya keluar Mau ngajar Siang-siang Terik begini Saya kepikiran Ya Allah Kalau makan anggur Yang enak-enak Enak banget sekarang ini Eh ada anggur sekarang Tuh Murid beri akhtiar Guru mendapatkan hasil Setelah itu As-Shafi'i naik Dan jadi bintang Di zamannya Sampai kekinian pun Luar biasa Dan mendapatkan Barakah gurunya Seperti gurunya dapatkan Muridnya pun meraihnya Itulah tiga cara Bagi kita untuk Bermohon kepada Allah Jika ingin dipercepat oleh Allah Bisa lewat sholat Bisa lewat istighfar Bisa juga dengan Mencintakan amalan-amalan Atau Mengikuti amalan-amalan Yang dicintakan Dan ditujukan Untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bisa paham ini? Baik Kemudian berdoa Tapi yang jadi masalah Ustaz Ketika berdoa Kok belum dikabulkan juga? Apa Ciri doa dikabulkan? Seperti apa Kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas Di episode yang berbeda InsyaAllah Alhamdulillahi Rabbil Adabin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdinas sarata al-mustaqim Sarata al-lazina An'amta alayhim Ghaydi al-mabdubi alayhim Waladaddin Allahumma na'amaluka Hamdan syakirin Hamdan na'amin Hamdan niwafi ni'amahu Waya kafi'u mazidah Duhai Allah Kami bermohon Kepadamu Engkau yang maha pengampun Engkau yang maha penghapus Segala dosa Kami mengakui Kami meruat salah Kami mengakui Banyak dosa Kami kumpulkan Maka kami mohon Kepadamu Ya Allah Jangan biarkan Ada satu orang pun Berada di sekitaran Maddi's ta'anim ini Kecuali sebelum Ia pulang Tauk telah ampuni Segala dosa-dosanya Engkau telah gugurkan Dan hapuskan Segala dosa-dosanya Walahamban illa farrajtah Ya Allah Jika ada satu orang pun Di antara jamaah saat ini Yang merasakan kegelisahan Dalam hatinya Jangan biarkan Ia meninggalkan Area Maddi's ta'anim ini Kecuali engkau telah tenangkan Keadaan hatinya Allahumma Wala maridhan Illa syafaitah Jika ada di antara kami Yang tengah kau ujid Dengan penyakit Seberat apapun Maka mohon Angkat dan sembuhkan Segala penyakitnya Allahumma Wala dainan Illa qadaitah Ya Allah Jika ada di antara kami Yang berat hidupnya Karena lelitan utang piutang Terjebak riba Dan sejenisnya Maka mohon Ya Allah Dengan keikhlasan amalannya Mohon angkat Dan berikan rizki Terlimpah Kepada yang Untuk melunasi utang-utang Dan terbebas Terlitan riba Dan semacamnya Allahumma Ya arhamar rahimin Allahumma Tubna ilayka Min kullil ma'asi Ya Allah Kami ingin memperbaiki diri kami Kami bertobat Dari segala maksiat Yang pernah kami kerjakan Allahumma Asli ahwalana Mayukarribuna Ila rida Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Mulai hari ini Mohon bimbing kami Untuk memperbaiki diri Supaya kami bisa Lebih dekat denganmu Ya Allah Allahumma Asli aswajana Ya Allah Kami mohon Sayangi dan perbaiki Ya Allah Mohon bimbing suami-suamika Menjadi suami yang baik Membimbing keluarga Menjadi keluarga yang salih Allahumma Ya Allah Allahumma Asli asli Ya Allah Zawajana Zawjatina Ya Allah Demikian dengan istri-istri kami Ya Allah Jadikan mereka perempuan-perempuan Yang salih Bimbing menjadi ibu-ibu yang baik Allahumma Abnana Auladana Zurgiyatina Allahumma Aslih lahum Ni arham rahimin Ni akunus salihin Ni akunus su'adah Fid dunia wal akhirat Ya Allah Anak-anak kami Cucu-cucu kami Kami khawatir berpisah Dengan mereka di akhirat Nanti Kami mohon Ya Allah Jika memang ada maksiat Yang mereka kerjakan Karena dosa-dosa kami Kami mohon ampun Ya Allah Perbaiki anak-anak kami Bimbing cucu-cucu kami Ya Allah Jadikan mereka anak-anak Salih Anak-anak yang bisa memberikan Mahkotah kepada kami Di akhirat Ya arham rahimin Kami malu dengan anak-anak Orang lain yang telah Hafal Al-Quran Kami malu dengan anak-anak Orang lain yang telah Mampu tahajud Kami malu dengan anak-anak Orang lain yang telah Bisa membaca Al-Quran Dengan baik Sedangkan anak kami Masih sibuk dengan dunia Ya Allah Kami takut Bila wafat Tidak bisa memberikan Petunjuk kepada mereka Dengan izinmu Duhai Allah Kami bermohon Kepadamu Jika memang terbentang Masa kehidupan bagi kami Sampai dengan hari esok Maka mohon Jadikan sisa-sisa hidup kami Lebih baik Daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah Kami mohon Jika memang hari ini Adalah hari terakhir kami hidup Dan harus kembali Kepadamu untuk wafat Mohon jadikan di hari ini Kami husnul khatima Allahumma qawwili Salamilakul Kalimatat tawahidi La ilaka idallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Kami mohon Jika kalah kami akan wafat Ringankan lisan kami Untuk mengucapkan Kalimat tawahid La ilaka idallah Muhammadur Rasulullah Wa ajib kalimatan Biqawlik Ya ayatuhan nafsul mutba'inna Irji'i ila rabbiki Radiyatammarudiyya Fadakhulihi ibadihi Wadakhulihi jannati Ya Allah Kami mohon Kelak nanti Dalam sakaratul maut nanti Jika kami bermohon Kepadamu dengan kalimat Tawahid La ilaka idallah Mohon jawab Kalimat kami Ya Allah Dengan panggilanmu yang indah Ya ayatuhan nafsul mutba'inna Ya jiwa yang sudah tenang Irji'i ila rabbiki Radiyatammarudiyya Ya cepat pulang Menghadap kepada Rabbu Ya cepat pulang Menghadap kepada Rabbu Ya cepat pulang Menghadap kepada Rabbu Aku rida dengan semua Amalmu Engkau pun akan rida dengan semua Pemberianku Adakhulihi ibadihi Wadakhulihi jannati Engkau aku masukkan Dalam golongan hambaku Aku siapkan surga Untuk menyambutmu Allahumma ishtaq Nabi Rasulullah S.A.W Ya Allah Kami rindu Sekali dengan Rasulullah S.A.W Kami belum pernah hidup Bersama beliau di dunia Tidak mampu menatap Jadi alham mimpi Maka mohon Ya Allah Jangan biarkan kami Berpisah dengan Rasulullah Di akhirat nanti Ya Rabbul Al-Ali Jumpakan kami Dengan Rasulullah Di taman Firdaus Yang paling indah Allahumma Ya Arhammarahmin Allahumma Zukri Yusra Ya Allah Ya Allah Anugerahkan kemudahan Kelapangan Kepada para jemaah haji Yang berhaji tahun ini Ya Arhammarahmin Allahumma Takabbal minhum Yawlah hajjahum Sa'yahum sa'yun masyukura Wa dhambahum dhamban bangfura Wa tijaratahum tijaratan lantabura Ya Allah Jangan siap-siapkan Pengorbanan fisik mereka Biaya mereka Waktu mereka Tenaga mereka Emosi mereka Terima haji mereka Ya Allah Jadikan sa'i mereka berhasil Tawaf mereka benar Jadikan seluruh manasik Yang kau rizai Ya Arhammarahmin Allahumma Ya Allah Rizukan rizkan Hasran tayiban Liyahujukul Laman lam Yahuj Ya Arhammarahmin Ya Allah Bagi kawan-kawan kami Kelabat kami Saudara kami Tetangga kami Yang belum berhaji Maka anugerahkan Kemudahan bagi mereka Untuk berhaji Ya Allah Anugerahkan Kelapangan untuk berhaji Ya Allah Sekalipun memang Tidak terbuka kesempatan itu Maka mohon Anugerahkan Sifat mabrur Kepada kami Sekalipun tidak Mendapati ibadahnya Allahumma Ya Arhammarahmin Allahumma Rizukna Ya Allah Nikmatan salih Ya Allah Anugerahkan kepada kami Nikmat untuk menjadi orang salih Di dunia Dan kembali kepadamu Di akhirat Dalam keadaan salih Ya Allah Kumpulkan kelak kami Di surga Dengan para nabi Orang-orang salih Para syuhada Orang-orang yang benar Di hadapanmu Itulah nikmat terbaik Yang mampu kami dapatkan Allahumma Ya Rabb Allahumma Asliha Allah Kulubana Ati anfusana Taqwaha Ya Allah Jika memang kami Telah engkau anggap baik Sampai dengan pagi hari ini Maka mohon jaga kami Dalam keadaan baik Sampai wafat Ya Allah Berikan kami kekuatan Untuk istiqamah Jauhkan kami Dari pengaruh nafsu Ya Arhammarahmin Ya Allah Jika ada saat ini Orang-orang yang menyakiti kami Ya Allah Berkhianat kepada kami Ya Allah Mendhalimi kami Maka mohon ampuni Dosa mereka Ya Allah Maafkan mereka Ya Allah Bimbing mereka Untuk sadar dan bertobat Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk saling menyayangi Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk saling Memaafkan Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk bisa Memperhatikan Ya Allah Allahumma ya Aram Rabbana atina Fid dunya hasana Wufil akhirati hasana Tawakina Aza banar Bifadlika subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun Alal mursalin Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil adudin Sebelum saya Akhiri dengan doa Akifaratul madlis Dan salam Saya ingin ucapkan Terima kasih Pada seluruhnya Untuk na'alim kita Di pagi hari ini Semoga Allah menerima Semuanya Dan semoga Allah membuliakan Dan terkhusus juga Untuk Kang Da'an Terima kasih Untuk kali ini Dan semoga Istiqamah dalam kebaikan Dan Masya Allah Beliau menginspirasi Dan saya Ingin menjadikan juga Beliau sahabat Dalam kehidupan Untuk seluruhnya Dan sahabat terbaik Selama memberikan yang terbaik Untuk sahabatnya Karena itu Di pagi hari ini Saya ingin sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Bapak mungkin yang hadir Ibu yang hadir Saya ingin berikan Pada sahabat saya Satuan Ugra Yang mungkin Allah titipkan Saya akan ajak Kang Da'an Untuk menunaikan ibadah umrah Dengan saya Di bulan September InsyaAllah Saat kami akan berangkat Pada tanggal 9 September Tahun 2019 Sekiranya itu Dan semoga bermanfaat InsyaAllah Semoga Allah mulia Semoga Allah mulia Dan semoga bermanfaat Dan semoga bermanfaat